Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Tema malam hari ini adalah Kuasa gelap masa kini dalam pandangan iman katolik. Agak panjang, tapi kita akan uraikan sedikit demi sedikit. Tentu kuasa gelap itu kita tahu itu kuasa setan ya. Kemudian Kemudian yang kita fokuskan malam ini adalah masa kini. Jadi bukan yang lalu atau bukan zaman kuno, tapi masa kini. Dan dalam pandangan iman katolik. Maka tinjauannya adalah tinjauan menurut iman katolik. Kalau nanti saya menyebut kuasa gelap. Kalau saya menyebut kuasa gelap, itu artinya bisa macam-macam. Kuasa jahat, iblis dan setan-setan, roh-roh jahat. Nah itu semuanya sinonim. Kadang-kadang saya akan mempertukarkan begitu saja dengan maksud yang sama. Artinya sama, kuasa gelap, kuasa jahat, iblis, setan-setan, roh jahat. Nah itu semuanya artinya sama. Maka kuasa gelap berarti kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan-setan, kuasa roh jahat. Itu yang dimaksud. Pertama yang akan kita dalami adalah keberadaan roh jahat atau eksistensi. Kalau bahasa kerennya eksistensi roh jahat itu seperti apa. Kita akan mengandalkan ajaran gereja katolik karena tinjuannya di judul tadi kan dalam pandangan iman katolik. Bukan dalam pandangan iman lain. Maka disklaimernya adalah ini menurut iman katolik. Nah kalau kita bicara mengenai iman katolik, tidak ada tulisan yang paling valid mengajar kita mengenai iman katolik. Kecuali kitab yang bernama KGK. Katekismus gereja katolik. Karena dalam kitab yang bernama KGK itu, semua ajaran secara ringkas dalam gereja katolik itu tercantum. Sehingga kita dapat mengutip beberapa hal terkait dengan eksistensi kuasa jahat. Saya kutip KGK 391. Agak panjang, saya akan bacakan, nanti saya akan beri komentar. Sehingga akan menjadi jelas. Katekismus gereja katolik 391. Nomor atau artikel 391. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Masih nyambung. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut Kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Mengutip konsili lataran keempat tahun 1215 tercantum juga dalam dokumen DS, The Densinger Sound Measure, artikel 800. Nah ini kutipan mengenai eksistensi roh jahat. Saya akan memberi komentar sekarang dengan mencuplik bagian-bagian yang lebih pendek, karena kan itu panjang. Kita harus mengerti dengan pendek-pendek. Bagian pertama, dari cuplikan yang panjang saya comot kalimat pendek dalam konteksnya, malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Jadi sebenarnya setan itu hanyalah istilah sebenarnya. Jadi setan itu istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh. Maka kalau ditanya setan itu apa? Malaikat. Begitu ya. Saya andekan tahu. Ini sudah kelas lanjut. Jadi saya mengandekan perkara ini Anda tahu. Kalau Anda yang belum tahu, nanti Anda bisa membuka channel YouTube Katolik Media Cari Alam Gait. Nah ini landasannya atau dasar-dasarnya di situ. Anda juga bisa membuka channel YouTube Katkit, katekeso sedikit juga ada beberapa hal terkait dengan iman katolik. Supaya landasannya jelas. Jadi kita tidak mundur lagi. Saya mengandekan ini kelas advance ya. Bukan beginner ya. Maka pengertian-pengertian mengenai setan, kalau Anda masih blunder mungkin agak bingung. Jadi saya tidak akan mundur karena terlalu panjang nanti. Terlalu bertele-tele. Maka intinya adalah setan itu sebenarnya istilah. Setan, iblis, roh jahat, macam-macam tadi itu istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh, yang berdosa. Jadi kalau kita ngomong setan, setan itu sebenarnya apa sih? Nah, dalam pikiran orang katolik mesti benar. Karena setan itu istilah untuk menyebut malaikat yang melawan Allah, yang telah berdosa. Ini jelas dalam KGK 391. Sambung, saya kutip lagi. Setan dan roh-roh jahat lain, diciptakan baik oleh Allah. Jadi sebenarnya setan itu diciptakan oleh Allah atau tidak? Diciptakan. Kenapa kok setan diciptakan? Karena dia malaikat. Mereka malaikat. Jadi pengertiannya adalah, diciptakannya pada saat itu baik. Artinya pada saat diciptakan oleh Tuhan, baik karena malaikat. Menjadi setannya bukan karena Tuhan menjadikannya jahat. Nah, begitu ya. Ini kelas lanjut. Pokoknya Anda ngerti, gak ngerti, saya terus ya. Mesti ngerti bagian ini. Jadi diciptakan baik oleh Allah. Tetapi, nah ini lanjutannya. Mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Jadi bukan karena diciptakan jahat. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Karena kita tahu dalam kitab kejadian, segala ciptaan Tuhan itu amat baik. Bahkan sungguh amat baik. Jadi karena kesalahan sendiri, maka malaikat jatuh atau berdosa diberi istilah setan. Ini clear ya. Ini mengenai eksistensi roh jahat. Atau keberadaan roh jahat. Keberadaan kuasa gelap. Artinya, dalam iman katolik, kuasa jahat itu jelas ada. Kuasa jahat benar-benar ada. Dan bukan hanya impersonal. Apa itu impersonal, saya anggap tahu. Karena di luar sana, di luar iman katolik, ada yang menganggap bahwa kuasa jahat itu hanya merupakan personifikasi. Apa itu personifikasi? Saya anggap tahu. Pokoknya malam ini saya anggap tahu. Saya tidak terlalu menggunakan bahasa Jepang malam ini. Saya anggap tahu. Karena kalau saya kembali menggunakan bahasa Jepang, akan tiga jam seminar ini. Karena harus menjelaskan dari awal-awal mula. Ini saya anggap Anda sudah kelas SMA. SD-nya sudah berlalu ya. Jadi sebenarnya roh jahat itu personal. Bukan impersonal. Karena dalam beberapa ajaran keyakinan lain, juga beberapa keyakinan zaman modern, setan itu dianggap impersonal. Juga dianggap hanya personifikasi dari kejahatan. Setan tidak ada, kejahatan yang ada. Maka karena ada kejahatan, kenyataan kejahatan itu ada dipersonifikasikan dengan istilah setan. Nah itu, itu problematika. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam tanya-jawab. Tetapi dalam iman katolik, setan itu personal. Ada pribadinya. Seperti orang, seperti kita. Tapi mereka roh murni. Seperti juga malaikat roh murni. Apa itu roh murni? Saya anggap tahu. Kok ini saya anggap tahu semuanya? Nah ini baru eksistensi roh jahat. Sudah agak panjang baru menjelaskan eksistensi roh jahat. Keberadaannya ada enggak sih? Ada. Menurut iman katolik ada. Bukan kiasan, tapi harafiah ada. Dan personal, ada pribadinya. Bukan hanya suatu kekuatan tanpa wujud, tetapi ada pribadinya. Saya kutip yang kedua, KGK 394. Kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari dia. Yang Yesus namakan pembunuh sejak awal. Dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Masih nyambung agak panjang? Untuk inilah, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini ialah godaan yang penuh tipu muslihat, yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi Tuhan lagi. Panjang, oke. Mumat, sudah saya beri kutipan-kutipan yang lebih singkat. Artinya saya comot, tapi dalam konteksnya. KGK 394. Pengaruh yang mencelakakan. Berarti di dalam iman katolik, setan itu mempunyai pengaruh. Tetapi pengaruhnya mencelakakan. Kalau komunitas Santo Petrus punya pengaruh, tetapi tidak mencelakakan. Membawa orang pada iman kan, mengadakan seminar seperti ini. Katkit atau sadar katkit, seminar daring katekesi sedikit. Punya pengaruh, tapi pengaruhnya tidak mencelakakan. Bikin orang, oh, nah itu pengaruh baik. Tapi setan pengaruhnya mencelakakan. Meskipun kadang-kadang metode yang dipakai baik. Jadi jangan membayangkan bahwa pengaruh yang mencelakakan itu selalu adalah bujukan-bujukan buruk. Enggak. Justru sebagian, boleh dikatakan sebagian besar, godaan setan itu enak. Enak, baik, tampak memukau. Itulah kenapa dalam kiasan, dalam kegambaran, kitab kejadian menggambarkan buah itu kelihatan enak, kelihatan baik. Maka manusia tergoda untuk ambil dan makan. Jadi, sebenarnya godaan-godaan itu indah, baik, menyenangkan, membuat kita mendapatkan penyakit, penikmatan, dan sebagainya. Dosa itu kan yang nikmat-nikmat sebenarnya, yang menyenangkan. Jadi pengaruh mencelakakan tidak bisa hanya dinilai dalam arti harafiah, langsung diarahkan pada celaka. Seringkali manis, ujungnya racun. Nah, itu yang dimaksudkan. Manis, awalnya ujungnya racun. Nah, ini setan begitu. Apapun yang disampaikan awalnya baik, tapi ujung ekornya selalu adalah kebinasaan, kecelakaan. Bagian selanjutnya, ini masih 394, saya kutip yang pendek supaya beberapa hal bisa saya garis bawahi. Setan membawa malapetaka. Dengan apa? Dengan godaan yang penuh tipu muslihat. Nah, ini dia. Ini malam hari ini yang akan kita bicarakan. Karena memang setan itu tipu muslihatnya luar biasa. Maka Alkitab menyebut kuasa jahat, kuasa gelap adalah Bapak segala dusta. Nah, itu yang disebut oleh Alkitab adalah Bapak segala dusta. Nah, itulah kenapa sebutannya menjadi seperti itu. Ya, karena apa? Ya, karena memang tipu muslihat. Kita akan bongkar malam hari ini. Jadi kalau kita mengetahui gerak-geriknya setan atau strategi-strategi perang, nanti akan saya sampaikan 9 strategi perang dari setan. Oh, apa itu Romo? Apakah Romo sudah mengirimkan telik sandi? Atau sudah mengirimkan telik sandi itu mata-mata ke markas setan? Sudah. Para eksorsis yang sudah tahu. Jadi bisik-bisik para eksorsis itu, saya bukan eksorsis, saya hanya mendengar bisik-bisik mereka. Jadi saya tahu bocorannya. Nanti saya sampaikan 9 strategi perang kuasa gelap. Zaman now. Jadi tipu muslihat ini penting sekali untuk kita pahami karena kuasa jahat itu enggak bodoh. Manusia itulah yang sering dibebodo, dibuat bodoh. Dan kayaknya makan sesuatu yang enak, tapi ujungnya adalah racun maut. Nah ini karena tipu muslihat. Semua tipu muslihat. Bahkan yang sesuatu yang kelihatan baik, itu bisa menjadi tipu muslihat. Contoh sesuatu yang baik itu apa? Anda rajin berdoa. Anda rajin beribadah. Anda rajin misa. Anda rajin pelayanan. Anda kira itu tidak ada tipu muslihatnya di situ? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa pelayanan itu jelek. Tidak. Saya tidak sedang mengatakan begitu. Saya bukan menyatakan bahwa pelayanan itu enggak bagus. Bukan. Tapi saya mengatakan bahwa sangat mungkin pelayanan yang kita lakukan untuk gereja Tuhan itu dipakai oleh setan untuk menyesatkan kita dengan tipu muslihat. Jadi sangat mungkin. Apapun. Bahkan termasuk yang baik ketika Anda nolong orang. Jadi gampangnya begini. Setan itu seringkali ngelip pada sesuatu yang baik. Apa yang baik yang diciptakan Tuhan. Semua diciptakan Tuhan itu baik adanya. Apapun. Tidak ada yang buruk. Bahkan kalau kita bicara mengenai nuklir misalnya itu baik. Tuhan menciptakan plutonium. Tuhan menciptakan uranium. Lalu manusia menemukan reaksi nuklir. Apakah itu jahat? Tidak jahat. Pada dirinya sendiri penemuan itu tidak jahat. Bahwa kemudian dipanggap membunuh orang. Nah itu setan nyelip ke situ. Gitu ya. Clear ya. Selanjutnya. Saya mau bicara mengenai peperangan rohani. Karena zaman sekarang orang lupa sedang ada dalam peperangan rohani. Nah ini orang zaman now. Kan judulnya kan kuasa gelap masa kini zaman now. Orang zaman now sering lupa bahwa dirinya kita semua. Terutama murid-murid Kristus. Gereja Tuhan. Sedang berada di dalam peperangan rohani. Apakah ini ada landasan Alkitabiannya ada? Kalau kita membaca kitab Wahyu 12. Ayat 7, 8, 9. Kita akan melihat kisah ini. Wahyu 12 ayat 7 dan seterusnya. Saya bacakan. Maka timbulah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mikael dan rombongan malaikat melawan naga dan rombongan malaikat juga. Lu maksudnya apa kok naga dengan malaikat? Malaikat yang jahat. Naga itu siapa? Setan. Kita lihat. Ayat 9. Dan naga besar itu. Si ular tua yang disebut iblis atau satan. Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau Anda membaca Nas ini jangan bingung loh. Kok setan kok punya malaikat? Ya memang setan itu malaikat. Hanya malaikat yang sudah melawan Allah. Total 100% melawan Allah gitu loh. Jadi jangan bingung ketika disebut kok setan iblis punya malaikat. Iblis pun itu malaikat. Hanya berbalik menyerang Allah gitu saja. Ceritanya begitu. Jadi ini peperangan rohani. Peperangan rohani ini apakah masih berlangsung sampai sekat? Ya. Sampai kapan? Sampai akhir jaman. Ketika akhir jaman peperangan rohani selesai. Pengadilan yang namanya pengadilan terakhir. Ini nyambung hari Kamis yang lalu. Jadi sekarang baru ada pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Nanti terakhir ada pengadilan terakhir. Nah pada saat pengadilan terakhir perhitungannya total selesai. Setan-setan dan pengikut-pengikutnya malaikat. Malaikat-malaikat orang-orang jahat yang memilih setia pada setan. Tentu terpisah dari Allah. Nah jadi kita masih hidup dalam peperangan ini. Jadi peperangan ini perhatikan bahwa ayat 9 sangat jelas. Dan naga besar itu. Ya oke ya. Siapa itu iblis atau setan. Menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bumi. Itulah kenapa di bumi kemudian mereka ini membuat kerusakan. Dengan cara menyesatkan murid-murid Tuhan. Menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Menyesatkan umat Tuhan. Oke. Peperangan rohani. Jadi peperangan rohani ini realitas yang jangan sampai kita lupa. Kita masih hidup di dalam peperangan rohani. Pertanyaan atau info yang perlu Anda tahu. Peperangan rohani itu bukan terjadi di angkasa luar. Bukan terjadi di Padang Kuru Setra. Kalau Pandawa dan Korawa itu. Kalau wayang itu kan namanya Perang Berata Yuda. Perang Berata Yuda, Korawa, Jeng, Pandawa. Berperang. Itu di namanya Padang Kuru Setra. Tapi ini bukan di situ. Bukan juga di mana. Anda tahu enggak ini perangnya itu di mana sebenarnya. Perang antara Mikael dan malaikat-malaikat baik melawan iblis dan malaikat-malaikat jahat terjadi dalam jiwa setiap manusia. Jadi medan perangnya adalah jiwa kita saudara-saudari. Jadi peperangan ini masih terlalu berlangsung dengan tempat berlaga atau tempat peperangan itu. Tentu tempat ini bukan harafiah tempat ya. Tanda petik ya. Kiasan adalah jiwa kita. Karena jiwa kita kan bukan berarti ada tempat material. Tetapi jiwa itu rohani. Jadi dalam jiwa setiap orang itulah terjadinya peperangan ini. Dan ingat kita terlibat dalam peperangan itu. Kita punya kuasa untuk menentukan siapa yang menang. Jadi selama nanti belum kiamat, belum akhir jaman. Ketika kiamat selesai beres. Artinya ketika kiamat kerajaan Allah menang. Itu sudah jelas. Hasil akhirnya, skor akhirnya sudah jelas. Nah tetapi selama belum kiamat, kita masing-masing dari kita yang menentukan siapa yang menang dalam peperangan dalam jiwa kita itu. Ketika Anda menghalau godaan, maka malaikat Mika'el menang. Ketika Anda mengikuti godaan, maka iblis menang. Nah itu. Jangan lupa. Ini peperangan. Ini bukan cerita isapan jempol dan bukan kuno. Tetapi ini adalah kenyataan liman. Itulah kenapa suatu kali Bapak suci kita yaitu Paus Leo ke-13 mendapat penampakan mengenai peperangan rohani ini dan diberi wahyu oleh Tuhan untuk menyebarkan ke seluruh dunia doa yang dinamakan doa Santo Mika'el yang merupakan bagian dari Orationes Leonis. Apa itu Orationes Leonis? Doa Leo. Karena diajarkan oleh Paus Leo ke-13. Orationes Leonis itu agak panjang. Yang satu bagiannya adalah doa Mika'el yang berbunyi seperti ini. Yang bagian awal tadi terjemahan bahasa Indonesia-nya saya ucapkan. Kalau latinnya berbunyi seperti ini. Terjemahannya, Santo Mika'el Malaikat Agung belalah kami pada hari pertempuran. Atau belalah kami dalam pertempuran. Kalimat pertamanya jelas. Ini doa resmi gereja katolik. Hanya sayangnya, sayang seribu sayang. Doa ini sejak tahun 60-an, 60-an akhir katakanlah begitu, 70-an awal lah. Doa ini pelan-pelan menghilang dari kasanah doa orang katolik. Dan sekarang hampir dikatakan doa ini benar-benar hilang dari orang katolik. Maka salah satu bentuk pelayanan saya adalah menyebarkan sekuat mungkin doa ini. Karena doa ini adalah bagian dari perisai, pertempuran kita. Melawan kuasa jahat masa kini tadi itu. Kenapa kok doa ini hilang? Karena kemudian doa ini hilang dari rubrik Misa. Maksudnya apa? Pada Misa tahun 62, artinya sebelum 65, doa ini menjadi bagian dari buku Misa. Artinya buku Misa setelah Misa selesai, di bagian belakang tercantum doa ini. Artinya semua orang katolik, imamnya, biarawannya, biarawatinya, diakon-diakonnya, uskupnya, bahkan Bapak sucinya, umat laici semuanya, mendoakan doa ini setiap hari. Karena ada Misa harian maka setiap hari. Ada Misa mingguan maka setiap minggu. Maka kekuatannya luar biasa. Dan itu tiba-tiba hilang. Beberapa eksorsis mengatakan ini perbuatan roh jahat juga. Yang pelan-pelan menghilangkan ini semua. Karena roh jahat tahu ini bagian dari perisai kita. Saya menganjurkan doa ini dihapalkan seperti kita hafal Bapak kami salam haria. Sehingga doa ini siap pakai ketika Anda membutuhkannya. Paling kurang bahasa Indonesia. Dayanya sama atau tidak romoh dalam bahasa latin dan dalam bahasa Indonesia. Sama. Doa katolik dayanya sama diucapkan dalam bahasa apapun. Dalam bahasa latin bisa, dalam bahasa sunda bisa, dalam bahasa jawa bisa. Asal dilandasi dengan iman. Mau Anda doa bahasa latin sampai nyemprot-nyemprot tidak ada iman. Maka Anda selesai. Tidak ada dayanya apa-apa. Oke. Ini saya baru membahas peperangan rohani. Dan peperangan rohani intinya adalah kita memohon kepada Allah. Supaya didampingi oleh Santo Mikael. Defende nos in prelio. Defende. Nos. Nos itu kami. Kita kami defende. Defend. Pertahankan. Harafianya begitu. Bela. Dibela. Defense ya. Defense ya. Defende nos. Pertahankan kami. In prelio. In battle. In war. Pertahankan kami. Di dalam peperangan. Pertahankan kami artinya supaya kita bertahan tetap. Di pihak Allah. Saya pit stop dulu. Untuk semua yang Anda mendengar sharing malam hari ini. Baik yang di dalam Zoom. Anda komunitas Santo Petrus. Atau komunitas Sadar Katkit. Atau yang di YouTube. Mulai hari ini. Doakan doa ini. Hafalkan dan gunakan setiap hari. Dan doakan seusai misa. Seperti kebiasaan orang Katolik. Sampai tahun 62. Saya selalu mendoakan ini setelah selesai misa. Dan sudah ada banyak orang yang saya ajak untuk mendoakan. Termasuk sekian ratus orang di sini. Saya mengajak untuk mendoakannya. Oke ini pit stop pertama. Kita belum sampai ya. Ke masa kini ini baru yang umum-umum. Sekarang tipu muslihat kuasa jahat. Tipu muslihat itu terbagi dua. Zaman kuno dan zaman now ya. Kuno dan kini. Kalau dipakai kuno dan kini kan bagus. Tipu muslihat setan itu berubah saudara-saudari. Berubahnya sejak kapan? Tahun 60-an, 70-an mulai berubah. Loh kok ramah tahu. Sekali lagi ini bisik-bisiknya para eksorsis. Saya nguping saja mereka. Saya bukan golongan eksorsis. Tapi saya punya bocoran-bocoran bisik-bisik mereka. Maksudnya banyak tulisan-tulisan yang mereka tulis. Lalu saya memakai sumber-sumber itu. Dan kalau saya mengamati memang seperti ini. Klop dengan kenyataan. Tipu muslihat kuno. Ya tahun 60-70 lah. Tipu muslihat kuno. Dan sebelumnya. Apalagi zaman kuno ya. Zaman kuno, zaman kuno sekali. Abad-abad pertengahan. Zaman kerajaan-kerajaan dulu. Zaman kuno sekali ya. Sampai tahun 60-70. Ini tipu muslihatnya. Tipu muslihat yang dipakai adalah setan itu ada. Dan setan itu sangat mengerikan. Ini tipu muslihat yang dipakai zaman kuno. Itulah kenapa. Kalau orang-orang kuno itu apa-apa setan. Mbah-mbah anda, ngkong-ngkong anda itu begitu. Sesajian itu ada di mana-mana pada zaman kuno. Budaya itu macam-macam. Mau budaya Jawa, mau budaya Cina, macam-macam lah. Itu selalu ada sesajian. Karena apa? Karena kalau tidak diberi sesajian. Nanti yang nunggu marah. Kalau yang nunggu marah, kena tulah kita. Tulahnya macam-macam. Jadi pada zaman kuno sebelum tahun 60-70 sampai pada zaman sangat kuno. Setan menanamkan dalam pikiran masyarakat manusia, bangsa manusia bahwa setan itu betul-betul ada. Dan setan itu sangat mengerikan. Artinya betul-betul menakutkan sehingga orang lupa pada Tuhan. Maksudnya adalah, sebagai orang beriman sebenarnya, kita tahu setan itu tidak ada apa-apa dibandingkan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi betapa banyak orang Katolik sangat takut dengan setan. Jauh melebihi takutnya kepada Tuhan. Betul kata-kata saya? Betul kata-kata saya. Nah ini zaman kuno. Kalau Anda masih takut ketemu dengan setan, Anda orang kuno. Berarti masih memelihara atau masih menyuburkan tipu muslihat setan pada zaman kuno. Karena orang zaman kuno itu melihat di mana-mana setan. Apapun setan. Segala kejadian di dunia ini sebabnya hanya setan. Begitu. Corona itu setan. Kalau menurut tipu muslihat kuno. Jadi dihembuskan dalam diri manusia sehingga percaya ini semua tulah karena setan. Maka diri sesajen, takut, dan sebagainya. Artinya setan membuat diri mereka terlihat lebih mengerikan daripada seharusnya. Jadi mereka membuat dirinya kayak sangat besar, sangat hebat. Sehingga manusia ketakutan. Hanya takut. Tidak ada pilihan lain. Itu kuno. Ketika zaman mulai berkembang teknologi luar biasa maju. Pemikiran mulai berkembang. Filosofi manusia juga makin maju. Strategi ini mulai tidak laku. Zaman modern ya. Orang mulai berpikir ilmiah. Orang mulai berpikir tentang sains, pembuktian, empirisisme. Sesuatu yang empiris, yang terukur, yang tidak terukur itu bullshit. Kan begitu ya. Maka pelan-pelan setan mengganti strategi karena kebudayaan manusia berubah. Strategi zaman kuno yang menakut-nakuti itu mulai diragukan orang. Maka tipu musliat zaman sekarang, sebagai sebuah ide, ini dunia ide ya sebenarnya. Sebagai sebuah ide, setan menanamkan ide dalam pikiran bangsa manusia bahwa setan itu tidak ada. Kalau setan tidak ada, maka peperangan yang disebutnya tidak ada. Maka tidak usah takut, kita tidak ada musuh kok. Makanya secara filosofis, ide-ide filosofis pada masa zaman sekarang adalah selalu menihilkan keberadaan atau eksistensi setan. Jadi pada zaman sekarang tulisan, ide, segala macam makin banyak tersebar bahwa setan itu dinihilkan. Ini tipu musliat zaman sekarang. Ini agak-agak filosofis ya. Kalau Anda kurang filosofis pikirannya, kurang abstrak, ya ketinggalan. Pokoknya saya anggap tahu malam ini. Jadi karena setan tidak ada, maka peperangan tidak ada. Jadi semua yang zaman kuno tadi, perkara-perkara mengenai roh jahat, setan, menurut sebagian atau malah mulai banyak dan sebagian besar orang zaman sekarang, itu dinilai bullshit, dinilai omong kosong, dinilai dongeng bocah. Tidak lagi relevan dengan orang zaman now yang maju modern. Maka tidak usah takut. Apakah ini sama berbahayanya, sama berbahayanya bahkan lebih berbahaya. Sama berbahayanya bahkan bisa lebih berbahaya. Jadi ekstrimnya itu dua. Sangat takut kepada setan itu juga salah karena membahayakan, karena Anda lupa pada kuasa ilahi yang lebih besar. Tetapi menganggap setan itu hanya simbolisme, tidak ada kiasan. Yang ada itu kejahatan manusia loh. Sekarang begitu mikirnya banyak orang. Yang ada itu kejahatan manusia. Nah kejahatan manusia itu simbolisasinya adalah setan. Maka setan hanyalah simbolisasi dari kejahatan manusia. Maka karena hanya simbolisasi setan tidak ada. Kalau setan tidak ada peperangan yang tadi tidak ada. Itu hanya simbolisasi. Keinginan jahat dan keinginan buruk hanya diri kita sendiri. Nah cara memahaminya begitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah saya memberi gambaran. Kalau Anda ada di tengah pertempuran tapi Anda menilai tidak ada pertempuran, apa yang terjadi? Anda segera terbunuh karena memang Anda di tengah pertempuran. Maksudnya begini, Anda menganggap pertempuran itu ada atau tidak. Tidak mengubah kenyataan bahwa pertempuran itu ada. Sulit dicerna perkataan saya, saya ulangi. Anda menganggap pertempuran itu ada atau tidak. Pertempuran itu de facto ada. Jadi pertempuran itu eksistensinya jelas ada. Tidak bergantung pada pengertian Anda. Anda mau menganggap tidak ada, nyatanya ada. Saya gambarkan, di depan sekarang agak saya Jepang kan. Di depan Anda ada ular berbisa. Ular berbisa itu persis di depan Anda di situ. Sudah begini, ular kobra gede, garaga gitu ya. Ular itu ada di sana. Anda menganggap ular itu ada atau tidak, ular itu di situ. Mulai paham ya. Jadi ular itu di sini. Anda mau menganggap ular ini ada atau tidak, tidak ada pengaruhnya buat ular ini. Ular ini tetap ada. Anda mau menganggap setan ada atau tidak, setan tetap ada. Dan itu lebih berbahaya. Sehingga orang menjadi lengah. Nah ini zaman sekarang. Ketika lengah maka setan itu kan tidak ada. Maka mereka tidak eksis. Setan tidak eksis. Itu kesimpulan zaman now. Nah, godaan berpikir filosofis orang zaman now adalah menganggap setan tidak ada. Konsekuensi atau dampaknya adalah peperangan tidak ada. Maka Anda ada dalam bahaya. Karena sesungguhnya kita berada di tengah peperangan. Hanya orang tidak menyadari atau tidak menganggap itu ada. Padahal ada. Jadi tipu musliatnya berubah ya. Zaman kuno dan zaman now itu berbeda ya. Zaman kuno, ini zaman now. Ini kuno, ini now. Kuno dan kini. Yang kuno kita tinggalkan. Meskipun saya yakin di antara yang mendengar ini masih ada yang terkena tipu musliat kuno. Untuk saya sudah tidak mempan yang kuno itu. Melihat setan, sudah tidak serem saya. Dulu zaman SMP, SMA masih serem. Takut orang kerasukan itu serem. Untuk saya ini sudah tidak mempan. Kenapa Romo? Muka saya lebih serem. Tidak mempan. Setan ketemu saya melah takut lihat muka saya ini. Muka saya lebih serem. Tapi artinya pemikiran saya berubah. Atau berkembak. Jadi setan yang tampak dan banyak info yang didapat maka kita makin tahu sebenarnya. Setan itu begini loh. Kalau setan makin kelihatan itu cemen. Setan makin jelas, makin kelihatan, makin nampak. Itu setan cemen. Setan yang tidak mematikan. Nah setan yang lebih mematikan adalah setan yang lebih halus cara bergeraknya. Makin tidak terasa, makin tidak terlihat, makin silent. Itu lebih sakti setannya. Karena setan punya hirarki ya. Jadi kalau hanya setan begini. Saya membuat bahasa Jepang. Maksudnya kalau setan dalam bentuk ngeri gitu loh. Gendrua atau apa. Anda ditampakkan. Misalnya seperti itu. Terus kenapa gitu. Pengaruhnya untuk hidup Anda itu apa gitu. Tidak ada pengaruhnya kan. Sundel bolong lah, sundel buntet lah. Segala macam. Gendruo, kuntil anak, kuntil bapak. Terus kenapa gitu. So what. Kalau Anda ketemu seperti itu terus kenapa. Paling deg-degan kan. Anda kalau lari keliling lapangan 15 kali juga deg-degan. Sama. Malah sehat Anda deg-degan. Jadi ketemu setan itu sehat. Nomor dua terus Anda berdoakan. Yang biasanya enggak berdoa. Terus berdoa. Salah Maria penuh rahmat. Oke. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu itu cemen. Enggak masalah kayak gitu. Jangan takut. Karena justru yang tampak itu bisanya ya hanya seperti itu. Karena setan yang kelas itu tidak punya kemampuan yang lebih canggih. Yang lebih canggih yang tidak terasa. Yang akan kita lihat bagaimana tipu musliah zaman now ini yang lebih penting sekarang. Kita lihat. Sembilan strategi perang kuasa jahat. Kita lihat seperti apa. Ada semacam gangguan dalam layar. Mungkin harus dimatikan yang lain share screennya. Supaya tidak mencoret-coret screen saya. Oke mau bisa dilanjutkan. Oke sudah ya. Sampai mana tadi? Saya hilang ininya. Alur saya. Oke kita sampai pada sembilan strategi perang. Ini musliat masa kini. Kita lihat seperti apa. Yang pertama ini masih nyambung dengan zaman kuno. Ini zaman kuno yang masih laku sampai zaman sekarang. Nomor satu okultismo. Klenik. Bahasa Jawanya klenik gitu. Segala macam perdukunan. Perdukunan yang melibatkan pesugihan orang menjadi kaya. Untuk kepangkatan. Untuk susuk pengasihan dan lain sebagainya. Itu apakah ada benar atau benar? Kalau Anda mau kaya. Ya datang saja pada dukun. Minta supaya setan membuat Anda kaya. Sukses bisa? Bisa. Bisa. Ke gunung Kawi, ke gunung Sahari, atau ke gunung manapun. Apakah setan bisa membuat kaya? Bisa. Kenapa tidak? Apakah kejahatan itu bisa membuat kita kaya? Bisa. Korupsi itu kan kejahatan. Anda bisa enggak kaya dengan korupsi? Bisa. Jadi kekayaan itu tidak selalu anugerah Tuhan, saudara. Anda harus clear tentang itu. Jadi kekayaan itu tidak semua adalah anugerah Tuhan. Ada yang anugerah, tanda petik, setan. Setiap harta yang Anda dapat karena curang. Setiap harta yang Anda dapat karena Anda tidak sesuai dengan firman ilahi. Termasuk karena Anda klenik atau okultisme ini. Itu semua anugerah roh jahat. Pemberian roh jahat. Ini sebenarnya tipuan lama yang masih berlangsung sampai sekarang. Karena rupanya setan melihat. Perkara ini masih selalu laku. Bahkan untuk masa kini. Anda tanya hari baik untuk ini, untuk itu. Ramal-meramal. Pakai tumbal sebelum proyek Anda. Kepala kerbok, kepala ayam, kepala desa, kepala apapun. Sembilanlah sembelih ini, sembelih itu, kurban dengan curahan darah. Semua okultisme sama. Jerat itu, kuasa gelap masa kini ini masih berlaku. Meskipun ini tipuan lama. Kasian Anda sebenarnya kalau masih kena tipuan lama ini. Anda menghitung-hitung ini dan itu. Anda kehilangan barang terus mendatangi paranormal. Termasuk yang beragama katolik loh ya. Jadi jangan kira dukun atau paranormal itu tidak beragama. Ya ada. Biasanya itu menyarankan Anda berdoa. Tidak apa-apa. Ini biasanya begitu. Tidak apa-apa kok bu. Ini tidak apa-apa. Kalau yang ini katolik kok. Sama-sama menyembah Yesus. Apakah ada paranormal atau dukun seperti itu? Ya banyak. Ya misah mereka. Ya doa. Ya rosario. Tapi menggunakan kuasa jahat. Apakah ada yang tahu? Kebanyakan tidak tahu. Karena penyesatan. Dikira apa yang mereka gunakan berasal dari kuasa baik. Pada selalu dari kuasa jahat. Okultisme atau klinik. Terawang, ramalan, dan lain sebagainya. Ini pertama. Masa gini. Tipuan lama. Jangan tersesat. Jangan sampai ditipu. Ini tipuan lama. Nomor dua. Nomor dua agak filosofis dan seterusnya juga agak filosofis. Kalau tidak terlalu paham ya saya tinggal. Nomor dua pseudoscience. Apa ini maksudnya pseudoscience? Begini. Tipuan lama tadi. Klinik, okultisme, dan sebagainya tadi. Untuk beberapa orang yang berpikir maju. Untuk golongan-golongan intelektual. Ini tidak laku. Klinik tadi itu. Maka mereka harus diberi suatu penjelasan yang tampak logis. Contohnya kalau Anda ikut gerakan ini. Biasanya pakai istilah energi. Nah, ikut pelatihan ini dibuka energinya. Energi apa ya? Apa ini? Energi G. Energi A. Energi Z. Energi G. G-TOM. G-TUM. G-TUMO. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sama dengan yang nomor satu. Itu semua klinik. Itu semua perdukunan. Hanya diberi istilah-istilah yang tampaknya ilmiah. Itulah mengapa namanya pseudo-sains. Kayaknya sains tapi itu pseudo. Bukan sains. Maka istilahnya pakai energi. Pakai aliran energi. Kata energi itu kan sains. Jadi ini laku untuk orang-orang yang mencari penjelasan scientific. Lalu akhirnya ini bisa dijelaskan kok. Ini hanya perubahan energi. Energi dari apa? Ditransfer energi. Nah kalau pakai kata energi itu kan tidak lagi kuno. Tapi scientific. Nah ini tipuan yang kedua. Yang ketiga. Revolusi seks. Tahun 60 dan 70 terjadi revolusi seksual. Di seluruh dunia. Bayangkan. Tidak hanya di satu tempat tapi di seluruh dunia. Memang diawali dari negara-negara barat. Apakah sampai pada kita sampai? Sampai pada kita. Anda tidak bisa membayangkan sekarang seperti ini. Apa-apa terbuka sana dan sini. Lihat. Untuk tahu mengenai revolusi seks. Lihat saja. Film. Film-film tahun 60-an, 70-an. Berbeda sekali dengan film-film sekarang. Pandangan orang tentang seksualitas berbeda sama sekali. Nah itu. Memang tipuannya adalah seringkali menggunakan bahasa-bahasa baik. Harus pendidikan seksual. Apakah pendidikan seksual salah? Tidak. Saya sekali lagi mengatakan setan itu selalu menggunakan apa yang baik dalam dunia manusia. Dia nyelip di tengah. Penemuan-penemuan dalam dunia manusia itu baik pada dasarnya. Setan nyelip di tengah. Jadi revolusi seks tahun 60-an, 70-an itu luar biasa. Termasuk di dalamnya pandangan-pandangan mengenai seksualitas. Anda tahun 70-an, tahun 80-an tidak bisa membayangkan laki-laki dan laki-laki itu bisa bercinta, berhubungan seksual. Ada yang namanya LGBT, BDSM. Dan Anda tidak bisa membayangkan tahun 2000-an. Tidak sedikit negara yang melegalkan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu legal dalam hukum negara. Itu hasil dari revolusi seksual. Siapa dibalik semua ini? Roh jahat. Artinya bukan berarti semua hal itu buruk ya. Tapi sekali lagi saya katakan, akan saya ulang-ulang, setan nyelip di tengah. Membelokkan apa yang baik. Seks itu kan bukan sesuatu yang buruk dan najis. Seks. Bahkan hubungan seks. Itu sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan di dalam kitab kejadian Tuhan katakan beranak cucu lah. Dengan apa beranak cucu? Apakah dengan pegangan hidung? Ya hubungan seks. Bisa beranak cucu. Artinya Tuhan menciptakan seks untuk sesuatu yang suci dan sakral. Tapi itu semua di revolusi. Pandangan mengenai seks yang suci dan sakral itu dibuat menjadi serampangan. Maka orang memperlakukan seks itu sembarangan. Anda tahu enggak istilah one night stand? Kok orang mau tahu? Tahu saya. Tapi Anda tahu enggak? One night stand. Sekarang menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan beberapa orang disebut kuno kalau tidak melakukannya. Anda tahu di beberapa budaya seorang wanita yang perawan disebut kuno. Anda kaget dengan pernyataan-pernyataan ini semua? Ini bukan kebetulan. Ini semua kuasa gelap masa kini. Jadi tekanan-tekanan seperti itu itu juga hasil karya setan. Menanamkan ide-ide seperti itu. Keperawanan yang dijaga sebagai suatu kesucian. Dan memang itu dihargai sangat tinggi dalam gereja katolik. Itulah kenapa kan kita punya perawan, perawan dan martir. Orang-orang selibat. Karena punya nilai. Kalau tidak punya nilai dibolak-balikan zaman sekarang. Ini nyambung ke yang nomor empat, media. Media itu, saya tidak mengatakan media itu karya setan ya. Sekali lagi saya ulang. Semua penemuan manusia ini baik, termasuk media. Setan nyelip di tengah. Itu konsep dasarnya. Semua yang manusia temukan atas berkat rahmat Allah dan akal budi manusia semua good. Very good. Absolutely good. Tapi setan selalu nyelip di tengah. Dan itu pintarnya. Kuasa gelap itu di situ. Anda pikir media itu tidak penuh dengan kuasa gelap? Penuh dengan kuasa gelap. Stop, jangan berpikir saya anti-media. Ini saya pakai media loh. Ini media Zoom itu, media YouTube itu media. Tapi maksudnya adalah media penuh kuasa gelap itu artinya ketika filter Anda lemah. Media menghancurkan. Kalau sampai Bapak suci bisa ngomong mengenai turunkan HP Anda dan angkat hati Anda. Itu kan berarti media sudah menghancurkan bahkan sampai penyembahan kepada Tuhan. Betul? Anda foto-foto live sedang misah di mana lalu langsung masuk IG, langsung masuk apa. Ini apa? Ini contoh-contoh kecil yang marak. Bahkan ketika konsekrasi ada orang yang update status. Ini apa? Kuasa gelap masa ini. Dan kita sedang berada di tengah-tengah peperangan seperti itu. Anda kaget dengan itu semua? Yang nomor lima lebih mengerikan ini. Siap-siap, tarik nafas dulu. Seks dan media. Ini penggabungan antara revolusi seks tadi dan media. Maka kalau revolusi seks digabungkan dengan media, hasilnya apa? Hancur-hancuran. Contoh yang paling jelas pornografi. Pornografi. Ketika Anda klik pornografi, Anda sedang dicenggram kuasa gelap. Eksploitasi berlapis-lapis pornografi itu. Dan kalau Anda tahu behind the scene dari pornografi, Anda bersumpah tidak akan pernah membuka lagi situs pornografi. Anda kata Anda tahu persis apa yang terjadi di balik itu semua. Behind the scene-nya. Bagaimana eksploitasi itu, bagaimana pelaku-pelakunya tersiksa. Bagaimana pelaku-pelakunya tampak merintih keenakan. Tapi sesungguhnya mereka tersiksa. Kok semua tahu? Saya banyak menonton behind the scene-behind the scene itu. Karena itu mengungkapkan kebenaran. Jadi sebenarnya seks dan media ketika digabungkan kehancuran, saudara. Dan pornografi ini, ini tidak hanya merusak soal kejiwaan, tapi sudah ada penelitian. Struktur otak itu rusak. Kalau orang kecanduan pornografi. Anda boleh cek. Struktur otak, struktur kimiawinya, neurologisnya rusak. Itu persis seperti kalau orang kecanduan games. Jadi seks dan media. Belum lagi, ini agak filosofis. Belum lagi propaganda-propaganda. Seks dan media itu bisa digabungkan ketika orang disajikan dengan imaji-imaji. Ramo malam ini kok enggak bahasa Jepang ya? Biarin, saya sulit membahasa Jepang kan. Imaji-imaji itu citra, image-image. Bayangkan mengenai film, saudara. Sekarang bayangkan mengenai film. Film mana untuk dewasa, tentu saja yang untuk dewasa bukan teletabis ya. Film mana yang untuk remaja ke atas, yang tanpa mempertontonkan nuditas. Nuditi, ketelanjangan. Seberapapun tarafnya. Anda tidak bisa membayangkan itu terjadi tahun 60-an, 70-an. Tapi sekarang menjadi sangat biasa. Ketelanjangan dalam dunia media, dalam ini film, dan imaji-imaji yang muncul. Itu lama-lama kan terus, terus-terus lalu menjadi biasa. Lama-lama toleransi kita, toleransi kita terhadap imaji-imaji seperti itu, hampir nol. Dulu hanya kelihatan belahan dada sedikit sudah gimana. Lama-lama kelihatan belahan paha sudah enggak masalah. Belahan dada agak turun. Sampai maaf payudara kelihatan pun menjadi enggak apa-apa lama-lama. Film-film dewasa yang kita tonton di bioskop, sekurang-kurangnya memperlihatkan payudara. Apa artinya? Ini imaji-imaji yang disuntikan kepada bangsa manusia. Lalu toleransi kita mengenai itu menjadi nol. Ukuran-ukuran moral, ukuran-ukuran yang digariskan oleh gereja. Yang kita tahu gereja itu menyampaikan wayu Tuhan, lalu menjadi batal. Dan media lebih kuat dari apapun di dunia ini, saudara. Ini kita bergerak yang lebih jauh lagi. Ketika media dan seks bergabung, lalu berapa banyak keluarga yang rusak dengan itu? Anak rusak dengan sendirinya, bapak rusak dengan sendirinya, punya will, punya pil, punya apapun, pornografi. Lalu setan masuk dalam ranah yang paling inti, yaitu keluarga. Media. Rusakan pertama adalah keluarga. Ingat kata-kata saya. Media itu menimbulkan kerusakan pertama pada keluarga. Karena setan tahu, kalau keluarga rusak, masyarakat rusak. Kalau makin banyak keluarga ini pecah, hancur, dan makin banyak keluarga ini tidak jelas, maka masyarakatnya sakit. Belum lagi soal media yang terus menggembar-gembarkan revolusi seks yang mulai edan tadi, gak sehat tadi. Kita makin kesini, idenya itu makin gila gitu. Laki-laki dan laki-laki dilegalkan, perempuan dan perempuan dilegalkan. Mereka bisa mengadopsi anak secara sah, legal. Ini kerjaan siapa dibalik itu semua? Anda bisa membayangkan laki-laki dan laki-laki pedika, lalu mengambil anak adopsi. Apa enggak koplak dari bayi anak itu dalam keluarga yang seperti itu? Ya? Oke ya? Mengerikan enggak? Ini saya belum ungkapkan semua loh. Ini baru saya pengantar-pengantar dasar ini. Ketika Anda tahu, yang lebih jauh, saya enggak bisa ngomong. Intelijen bekerja. Ini nyambung ke sini. Tadi dari seks dan media. Nyambungnya adalah begini. Film sekarang, ciuman itu menjadi biasa. Betul ya? Anda yang suka film tahu itu. Film-film barat, ya hampir semua film lalu. Yang di bioskop. Ciuman itu menjadi sangat biasa. Dan episode lanjutan, konsekuensi logis dari ciuman adalah bergulat diranjak. Konsekuensi logis berikutnya adalah bersetubuh. Kalau sudah bersetubuh, hampir dipastikan, tokoh-tokoh yang ada di situ bukan tokoh-tokoh yang terikat pada perkawinan. Ini artinya apa? Ini merusak imaji kita. Berarti seperti itu tuh boleh. Memang ini semua bersembunyi dibalik argumen-argumen. Itu kan potret masyarakat. Argumen-argumen seperti itu tuh selalu muncul. Justru karena setan bapah segala dusta. Jadi seakan-akan kita menjadi tidak kritis lagi dengan itu semua. Keren ya? Kalau sudah bersetubuh dan itu bukan pasangannya, salah-salah menjadi hamil. Kalau sudah hamil apa? Di sini. Strategi perang yang ke-6. Pro-choice. Argumennya adalah ini kan tubuh saya. Maka yang ada di dalam tubuh saya berarti kekuasaan saya. Aborsi itu. Ini sudah menyebar kemana-mana. Itu rentetannya itu dari revolusi seks. Seks dan gabung dan media nyambung ke sini. Itu gila sebenarnya. Jadi. Itu gila sekali. Sangat gila. Maka orang mengatakan pro-choice. Perempuan yang sudah hamil misalnya. Lalu mengatakan ini kan bodi saya, tubuh saya. Apapun yang saya lakukan terhadap tubuh saya, orang lain tidak berat. Menilai ataupun menghakimi saya. Karena ini bagian dari bodi saya. Come on. Gerica Katolik mengatakan itu memang bodi kamu. Tapi di dalam bodi kamu itu ada janin. Dan itu manusia. Tapi kepekaan terhadap persoalan ini makin tidak ada. Anda pikir kekerjaan siapa itu? Kuasa jahat masa kini. Jadi kalau Anda pikir kuasa jahat itu bekerjanya hanya soal... Anda salah besar. Anda salah besar. Itu roh jahat yang cemen itu. Agenda roh jahat lebih besar daripada itu. Mereka tidak hanya membuat kita takut. Mereka ingin membuat kita koplak. Lepas dari pegangan. Apapun itu. Dengan sesuatu yang tampak baik. Masih ada tiga. Saya menghilang nafas dulu karena ya... Gitu. Nyambungnya ke sini. Relatifisme moral. Yang dulu salah sekarang biasa saja. Segala macam. Kita bisa menemukan banyak contoh mengenai ini. Ini yang berbahaya. Untuk iman. Gereja itu ketinggalan zaman. Gereja itu kan ajaran kuno. Sekarang itu free thinker. Berpikir bebas. Ngapain ikut tradisi gereja? Itu semua warisan zaman kuno. Itu semuanya cocok untuk mbah-mbah. Anda pikir? Kalau gereja di Eropa kosong itu sebabnya wah. Ide-ide seperti ini berkembang. Dan ide-ide seperti itu siapa dalamnya dibalik itu? Evil spirits. Jadi menganggap gereja ketinggalan zaman. Bukan lagi jalan. Bukan lagi tuntunan. Bukan lagi pegangan. Nilai-nilainya kuno. Dan yang terakhir. Yang terakhir agak mengerikan untuk kita. Ini khusus untuk orang katolik. Liturgi itu hanya seremoni. Jadi setan makin kesini makin mengembuskan bahwa Ide bahwa liturgi adalah worship makin tidak ada. Gereja katolik meyakini liturgi adalah worship. Penyembahan. Dan penyembahan itu diatur tata caranya oleh Tuhan melalui gerejanya. Makin kesini orang merayakan liturgi Dengan liturgi yang customize. Liturgi yang menyenangkan hati. Dan pikiran-pikiran Anda. Dan banyak orang disetir ke arah itu. Berapa banyak orang mengatakan Kalau saya ke gereja katolik sepi dan saya tidak merasa apa-apa. Kalau saya kesana saya happy. Liturgi bukan soal happy. Liturgi bukan soal kita. Liturgi bukan soal yang aku dapat. Tapi liturgi adalah soal Tuhan yang disembah. Nah ini. Ini kuasa jahat masa kini. Jadi ketika orang mengatakan Saya tidak senang di katolik. Saya tidak senang. Karena menganggap liturgi seremoni Atau malah pertunjukan yang harus menyenangkan. Pada liturgi adalah penyembahan. Worship. Glorificatio dalam bahasa latin. Nah, liturgi sekarang dimerosotkan hanya menjadi entertain spiritual. Maaf, tanpa menyinggung. Gelombok lain. Maka dibuat panggung yang heboh. Musik yang dasyat. Pakai kebul-kebul. Asep-asep. Lighting. Tata cahaya. Pertunjukan yang indah. Memukau dan menyenangkan. Apa bedanya itu dengan konser musik? Dan orang menilai itu peribadatan. Begitu saudara-saudari. Saya sudah ngomong panjang lebar. Meskipun sebenarnya ini baru pengantar-pengantar awal. Yang membuka kedok-kedok. Dan yang paling penting adalah Strategi-strategi roh jahat ini. Kita sedikit buka kedok. Ini hal-hal yang masih level pengantar. Nanti kita bisa dalami dalam tanya jawab. Shalom Aleykir. Pak Mul, bisa Bantu Roma untuk menanyakan beberapa pertanyaan? Silahkan kalau mau dilanjutkan. Pak Mulnya, ini mungkin saya bantu dulu. Ada beberapa pertanyaan. Penciptaan malaikat berarti diciptakan dengan otonom seperti manusia diciptakan kah, Homo? Ya, malaikat diciptakan sebelum manusia. Nanti klik di Katolik Media, di Alam Kaib itu ada. Jadi sebelum materi, manusia kan ada materi ya. Karena malaikat itu makhluk rohani murni, maka mereka sebelum ada waktu, sebelum ada ruang dan waktu, mereka sudah diciptakan. Kalau pakai bahasa manusia, malaikat diciptakan sebelum manusia. Bahkan sebelum alam semesta jasmani. Begitu. Baik. Romo, benarkah ada orang yang mendapat karunia untuk melihat roh-roh jahat? Atau melihat sesuatu yang tidak kelihatan? Ada banyak yang mendapat karunia itu. Tetapi itu karunia tanda petik. Tidak ada karunia Tuhan melihat seperti itu. Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Silahkan cek ayatnya mana. Tidak ada. Tidak ada karunia melihat roh dan tidak ada gunanya untuk jemaat. Melihat roh yang disebut indigo, itu sumbernya jelas. Roh jahat. Dan kalau ada yang mengalami seperti itu, paling baik adalah dilepaskan. Karena biasanya disinilah tipu muslihatnya. Orang merasa ini karunia. Dan orang merasa bisa membantu. Begini loh, maksud saya begini loh. Kalau kita bisa melihat itu terus kenapa? Apa untungnya? Apa gunanya? Dan apa manfaatnya untuk perkembangan iman kita? Tidak ada. Tidak ada. Di sana ada ini, malah takut. Jadi ini kesimpulannya jelas. Bahwa seperti itu itu ada. Tapi ini karunia tanda petik. Roh jahat bekerja di balik itu. Dan tipu muslihatnya adalah Roh jahat menanamkan ide dalam masyarakat kita bahwa karunia tanda petik itu adalah anugerah Tuhan. Muslihatnya itu yang paling berbahaya sebenarnya. Kuasa jahat itu ketika mereka bekerja, muslihatnya itu yang sebenarnya sangat mengerikan. Demikian. Baik. Ini saya sambung juga ada pertanyaan yang mirip. Dan pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan yang tadi Romo? Romo bilang kan kalau bisa dihilangkan. Baik. Dengan pelepasan. Delivery service. Jadi memang Anda harus mencari pertolongan seorang presbyter atau seorang imam. Lalu meminta untuk doa pelepasan. Semua imam mampu melakukannya. Karena dalam gereja katolik ada dua macam. Yang namanya eksorsisme dan pelepasan atau pembebasan. Delivery. Deliverance maksudnya. Bukan delivery. Kalau delivery itu makanan. Saya koreksi. Deliverance ya. Deliverance bukan delivery. Deliverance ya. Yang kedua itu yang deliverance semua orang, semua imam atau presbyter bisa melakukannya. Maka Anda bisa minta presbyter manapun pastor paroki Anda untuk minta itu. Tapi kalau eksorsisme memang hanya eksorsis saja. Yang boleh dengan izin usku. Demikian. Baik. Romo. Roh itu jahat karena kesalahan sendiri. Kalau seseorang kemasukan roh jahat, apakah karena kesalahan orang sentuh sendiri? Kalau orang kemasukan roh jahat itu karena ada opening. Pintunya terbuka. Jadi manusia itu tidak mungkin dimasuki roh jahat kalau tidak ada pintu yang terbuka. Ini dalam istilah, dalam istilah demonologi atau dalam istilah dunia eksorsisme. Karena ada opening. Pintunya terbuka. Jadi sebenarnya roh kita itu kuat. Karena dinaungi roh kudus. Nah ketika roh kudus tidak ada. Ini bahasa gampang saya ya. Yang mengisi siapa? Ya roh setan. Tapi selama kita ini ada roh kudusnya, tidak ada yang bisa masuk. Ini bahasa kiasannya ya. Nah apa yang membuka? Satu, berbuat dosa. Terutama dosa besar. Dua, kontaminasi. Kontaminasi itu berarti Anda pernah okultisme atau klinik. Atau saudara, keluarga yang terkait langsung pernah menggunakan. Misalnya papa Anda, mama Anda, istri Anda, suami Anda, atau anak, keluarga inti. Jadi itu bisa terkontaminasi. Jadi opening itu karena itu. Jadi kalau Anda berbuat dosa, Anda memakai klinik tadi itu okultisme, gampang sekali Anda kemasukan. Tapi selama kita hidup dalam firman Tuhan, saya jamin. Jaminannya apa? Firman Yesus sendiri. Karena tidak ada satupun roh yang bertahan di depan Kristus. Anda pernah baca satu ayat dalam Alkitab yang berbunyi. Pada waktu itu Yesus mengusir setan dan ternyata Yesus tidak mampu. Setannya tertawa terbabak. Tidak ada. Tidak ada satu. Kalau para murid pernah gagal mengusir setan, lalu bertanya Tuhan yang ini tidak bisa diusir. Tuhan katakan yang itu hanya dengan puasa dan doa. Tapi Yesus Tuhan tidak pernah gagal. Artinya selama Anda setia pada firman Tuhan, benteng Anda kuat. Saya beri gambaran. Saya beri gambaran. Kalau Anda hidup dalam firman Tuhan, ini kan kita seperti dibentengi begini. Bentengnya Yesus ini begini. Tapi kalau Anda berbuat dosa, terutama penyembahan berhala, okultisme, Anda membuka. Nah ini begini. Membuka berarti kemungkinan setan masuk menembus pertahanan. Ini kan peperangan. Anda harus ingat bahasa peperangan tadi. Setan itu terus menyerang kita. Tapi ketika pertahanan kita, lihat tangan saya ini, pertahanan kita ini rapat. Ini berarti apa? Setia pada firman Tuhan, setia merayakan sakramen, setia pada gereja Kristus. Tapi ketika Anda berbuat dosa, terbuka. Makin terbuka lagi. Terutama dosa-dosa terkait dengan perintah pertama, yaitu penyembahan berhala alias okultisme tadi. Anda kedukun, Anda pesugian, Anda apa. Makin terbuka, makin terbuka. Nah ketika ini terbuka, setan masuk dan itu kerasukan. Dan catatan, ada banyak orang enggak tahu bahwa kerasukan itu bisa tanpa gejala. Seperti Corona. Orang hanya membayangkan bahwa kalau kerasukan pasti yang gitu-gitu. Itu yang agak rendah biasanya. Justru setan yang lebih tinggi kelasnya, ketika dia merasuk, dia menyembunyikan identitas dan dirinya supaya makin tidak tampak. Jadi kalau dikasih air suci terus meledak, itu setan kelas bawah itu. Apakah bisa dikasih air suci meledak? Bisa. Saya adalah saksi dan pernah melakukannya. Kasih air suci meledak, ini setan cemen, enggak usah takut. Justru tipuannya adalah orang kerasukan dan dikira sudah lepas. Padahal setannya masih bersarang di sana. Jadi gampangnya yang paling berbahaya adalah ketika roh jahat mampu bersembunyi tanpa ketahuan. Itu yang paling berbahaya. Itu hanya catatan supaya apa namanya, Anda juga ada pemahaman lebih luas mengenai kerasukan. Karena biasanya orang hanya taunya kalau kerasukan itu kan yang teriak-teriak gitu ya. Selanjutnya. Romo, mengapa Tuhan Yesus mengabulkan para iblis untuk pindah ke tubuh babi-babi? Apakah itu termasuk negosiasi dengan roh jahat atau seperti apa, Romo? Negosiasi bagaimana? Itu Tuhan Yesus yang mengizinkan kan. Justru nas itu harus dibaca terbalik. Jadi pembacaannya kalau terbalik Anda melihat dari sisi setan, oh setan boleh pindah. Nah, pembacaannya kurang lengkap Anda. Anda membacanya harus pada sampai kalimat terakhir. Setan bisa pindah ke babi-babi itu siapa yang membolehkan. Jadi, bahkan ketika setan mau pindah tempat pun harus seizin Tuhan. Nah, ayat itu harus dibaca seperti itu. Jadi, bukan soal negosiasi. Kalau negosiasi itu kan Yesus terdesak. Ini saya andekan ya, Yesus terdesak, terus mereka berkompromi cari jalan tengah. Apakah itu Yesus sedang cari jalan tengah? Bahkan tidak. Tidak. Itu bukan negosiasi. Negosiasi itu ketika mencari win-win solution dalam arti Yesusnya hampir kalah, sudah lah, damai aja lah ya. Yesus tidak sedang kalah. Tapi posisinya adalah mengizinkan. Maka ayat itu harus dibaca. Bahkan untuk mencari tempat tinggal pun, setan tidak punya kuasa apapun. Untuk tempat tinggalnya sendiri. Nah kalau pembacaannya begitu, cerah ya. Beda ya. Jadi bahkan untuk tinggal, setan tidak bisa menentukan di mana dia bisa tinggal selain kalau atas izin Yesus Tuhan. Nah itu. Nah kalau membaca ayatnya itu klop, lalu menjadi lebih jelas di situ. Demikian. Romo di 2 Makabe 12 ayat 43 di mana korban penghapusan dosa dari para prajurit yang mati namun masih memakai jimat. Apakah prajurit itu bisa diselamatkan? Masih bisa. Mengingat nampaknya langsung masuk neraka. Apakah di masa sekarang ini masih relevan? Jimat-jimat maksudnya? Yang relevan apanya? Oh masih? Masih banyak orang pakai jimat itu? Masih banyak orang pakai jimat dari dukun ini dari paranormal itu apa dan macam-macam. Jadi masih itu. Nah kalau pertanyaannya apakah bisa diselamatkan saya tidak tahu karena ayatnya tidak bicara mengenai keadaan mereka yang mati. Ayatnya hanya bicara mengenai mereka yang hidup bahwa Judas Makabe mengadakan kurban penebus dosa. Kalau bahasa kita orang Kristen Katolik adalah Judas Makabe intensimisa. urusan selamat atau tidak tidak bisa dijawab karena Alkitab tidak memberi jawaban jelas mengenai itu berarti tidak diwahyukan dan kita juga tidak bisa berspekulasi tentang itu semua. Alkitab hanya bercerita bahwa Judas Makabe mendoakan mereka yang sudah mati. Artinya praktek mendoakan orang yang sudah mati itu bukan karangan gereja Katolik. Ini sudah dari dulu dasarnya ada. Itu bagian itunya ya. Maka pertanyaan selamat enggak ya Romo ya. Waduh mau saya diancam juga enggak bisa menjawab. Karena kalau mengenai nasib jadi nanti mohon pertanyaannya jangan begitu ya. Ini selamat enggak seperti itu Romo? Waduh nanti kayak punya kapling surga kita ini ya. Pertanyaannya agak canggih sedikit lah jangan yang gitu-gitu ya nanti ya. Kalau ini selamat enggak Romo? Mohon maaf. Seperti itu terus terang tidak bisa dijawab. Karena kita bukan pemilik akhirat. hanya Allah yang tahu. Justru kita harus dengan rendah hati mengatakan tidak tahu. Kalau mengatakan tahu itu kan malah lebih tinggi dari Allah. Kita ini siapa? Gitu loh. Ya gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan begitu dilewat aja Pak. Jadi maksudnya jawabannya sudah jelas ya kalau seperti itu tidak tahu. Baik. Romo ini mengenai doa Santo Michael yang tadi Romo bicarakan apakah bedanya dengan doa malekat Allah engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku terangilah lindungilah dan hantarkanlah kami. Amin. Ya kalau malekat Allah itu doa kepada malekat pelindung. Karena setiap orang itu memiliki malekat pelindung. Kalau ini doa kepada Santo Michael khusus mengenai pertempuran. Kalau malekat Tuhan itu kan menolong kita mengarahkan kita mempengaruhi kita yang baik. Jadi bukan khusus mengenai soal pertempuran. Jadi mengenai bimbingan kehidupan penjagaan kalau itu malekat pelindung ya. Jadi lebih umum kakak gambangnya begitu. Tapi doa untuk malekat Michael doa khusus doa pertempuran gambangnya begitu. Supaya kita menang terhadap pertempuran. Karena kan seringkali kita ini kalah ya. Maka doanya kan berbunyi Santo Michael belalah kami pada hari pertempuran. Supaya kita menang. Jadi kegunaannya sedikit lain. Doa dua-duanya sama baik. Tetapi doa ini kan macam-macam ya. Seperti juga kan obat. Katakanlah begitu. Obat itu semuanya bagus. Tapi kan obat macam-macam. Obat sakit gigi untuk gigi. Obat sakit bisul untuk bisul. Ada kegunaan yang khas dari setiap doa itu. Jadi sebenarnya kalau doa Santo Michael gampangnya. Gampangnya. Ini pakai bahasa Jepang ya. doa ngusir setan menurut agama Katolik. Wes, gitu aja. Anda ngerti kalau itu yang saya maksud. Kalau di agama Katolik doa ngusir setannya doa Santo Michael. Dah gitu. Daripada penjelasan panjang lebar filosofis menang gak paham ya. Baik, Romo. Ini ada pengalaman bagaimana ada orang Katolik kena santet tapi orang yang menanyakan ini sudah berusaha ke semua Imam Katolik tapi kesannya hanya lempar-lemparan tanggung jawab dan menghindar. Apakah ada punya lembaga yang bisa langsung membantu? Ya, memang di Indonesia tidak ada lembaga khusus tapi sebenarnya ini kalau ada Imam yang mendengarkan tolonglah jangan ditolak seperti itu. Ya, para Imam punya kewajiban karena semua Imam. Kalau ada Imam Katolik mendengarkan kata-kataku ini tolong please saya juga Imam Anda Imam Anda Presbyter saya Presbyter tolong jangan tega kepada umat kita bahwa Anda karena kuasa Presbyterat atau tahbisan itu Anda semua punya kuasa deliverance. Memang kalau eksorsis tidak semua di Indonesia hanya satu atau dua sangat sedikit tapi lembaganya memang tidak ada tetapi sebenarnya semua Imam bisa bisa mendoakan itu deliverance kalau yang menolak mungkin karena masih terkena tipu musdiat kuno tadi itu masih serem gitu barangkali. Jadi sebenarnya ya bagaimana ya 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 ini saya buka rahasianya. Sebenarnya ini bagian dari strategi dari strategi roh jahat juga. Jadi makin makin kesini makin kesini makin orang tidak terlalu percaya mengenai fenomen kerasukan. Fenomen kerasukan atau fenomen gangguan roh jahat hanya dianggap gejala-gejala psikologis. Nah itu. Maka seperti dilempar-lempar itu karena bahasa gampangnya begini kamu itu jangan menemui Imam karena kamu itu sakit psikologinya kamu nemui psikolog sana. Sebenarnya ada semacam itu karena pola pikir orang zaman now termasuk juga para presbiter saya juga pernah terkena seperti itu. Sejujur-jujurnya iya. Bahkan ketika saya menjadi awal menjadi Imam saya bertobat tahun kedua karena saya dicerahkan ketika mengikuti retret eksorsisme bersama dengan Father Sikya dari Filipin yang yang ada di Filipina itu yang ada lembaga yang namanya lembaga eksorsisme. Saya dicerahkan mengenai itu. Pikiran saya ide saya sehingga seperti yang saya sampaikan tadi ini. Maka ya tetap temui Imam temui gembala Anda dan minta untuk pelepasan. Kalau tidak ini ya ya bagaimana menjelaskannya. Sekarang ini yang agak menggarap persoalan itu adalah justru kelompok karismatik. Saya tidak mengunggulkan karismatik di sini ya. Saya tidak promosi juga. Saya tidak ada urusan dengan itu. Tapi maksudnya adalah justru bagian ini digarap dengan baik. Contoh ketika SHDR ada bagian awal adalah melepaskan cimat-cimat dan sebagainya. Ada tong atau ada apa dibakar di situ. Itu adegan yang saya senang banget. Wah dibakar kebul-kebul semua. Ada yang takut, ada yang apa, nanti enggak gimana-gimana. Enggak, enggak apa-apa. Udah didoakan oleh pendoa semuanya. Jadi kalau seandainya mengalami itu silahkan ke romo pembimbing karismatik. Karena memang ada session-session seperti itu. Begitu ya. Yang kelompok-kelompok lain kurang-kurang dalam hal ini ya. Dalam hal ini ya maksud saya ya. Saya tidak pro karismatik atau pro apapun. Tapi hanya mau mengatakan pelayanan itu ada tempat ternyata. Paling kurang dalam SHDR itu membuang jimat, melepaskan kutuk dan sebagainya itu ada. Meskipun satu dua kadang-kadang ada yang lebay atau berlebihan yang tidak usah seperti itu. Ada juga yang sampai kutuk berderet apa itu ya itu lebay lah. Keturunan, kesekian apa itu ya enggak begitulah. Ada lebaynya juga gitu ya. Tapi cukup mendapat tempat. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya silahkan mungkin nanti menemui tim karismatik di situ atau tim SHDR di parogi Anda sehingga bisa mendapat solusi. Demikian. Baik. Romo, apa pertimbangan Bapak Paus Leo pada waktu itu menyarankan doa Santo Michael sebagai bagian penutup atau setelah misa? Ini karena mendapatkan penampakan. Oh. Ya, mendapatkan penampakan mengenai itu. Jadi kejadiannya adalah pada saat itu Sri Paus Leo sedang misah. Dan selesai misah itu beliau mendapat penampakan iblis dan Yesus Kristus itu sedang berdialog. Gampangnya begini. Bahasa singkatnya iblis tertawa terbahak-bahak. Kamu tunggu Yesus. Nah, Yesus itu Yesus maksudnya kan kurang ajar ngomongnya. Tunggu aja Yesus. Dalam waktu berapa tahun ke depan hancur gereja lu punya. Gua hancurkan semuanya. Terus Yesus bilang oke silahkan hancurkan dan aku akan memberikan doa berlindungan pada hamba-hambaku. Lalu Santo Paus apa bukan Santo ya apa namanya siapa tadi Paus Leo menuliskan doa itu setelah misa. jadi doa itu seperti diinspirasikan begitu saja lalu dikirimkan ke seluruh dunia 1.800 sekian. Jadi sebenarnya itu merupakan boleh dikatakan wahyu privat. Wahyu privat yang diterima oleh Bapak Suci Leo untuk disebarkan. Jadi sebenarnya bukan karena mengarang sendiri jadi ada penampakan di situ. Demikian. Baik. Kita lihat. Romo bagaimana nih kayaknya ibu-ibu yang nanya nih apakah termasuk kuasa gelap masa kini untuk operasi kecantikan seakan tidak menerima diri. Kecantikan? Ada. Operasi kecantikan operasi plastik jadi apakah itu termasuk kuasa gelap masa kini juga? Ya kita bagaimana menilainya ya kalau bilang iya nanti yang anda yang dokter bagaimana tapi sebenarnya saya sulit menjawabnya karena toh sebenarnya kan begini operasi plastik itu juga bukan 100% buruk karena itu ada yang disebut rekonstruksi korban kecelakaan ya kita tahu sebenarnya kan tujuan-tujuan awalnya itu kan rekonstruksi itu bukan bahwa kemudian perkembangannya sekarang hanya dipakai untuk yang pengen cantik kayak artis Korea itu soal lain tapi pada dasarnya sebenarnya itu perbaikan pada yang misalnya hancur bagian tubuh hilang atau apa korban kejahatan disiram air keras misalnya lalu direkonstruksi wajah kan sebenarnya dasarnya kan aslinya begitu bahwa perkembangannya kemudian jadi seperti ini ya secara intuitif anda simpulkan sendirilah seperti saya katakan berulang-ulang tadi semua penemuan manusia selalu baik di tengah nyelip roh jahat begitu baik menyangkut tadi eksorsisme apakah seorang awam bisa diberi kewenangan menjadi seorang eksorsis atau hanya iman yang imam yang diberi kewenangan saja untuk kewenangan eksorsis hanya kaum hirarki saja berarti dari uskup untuk seorang presbiter itu diberi atau imam romo ya kalau seorang awam tidak ada kewenangan untuk itu karena eksorsisme seperti tanda petik seperti merayakan sakramen itu sakramental sakramental memang tapi itu tidak bisa untuk seorang laiji seorang laikus tapi sebenarnya doa deliverance semua kaum beriman hanya lebih kuat seorang imam sebenarnya karena dia punya kuasa presbiter tangannya terurapi apalagi disitu dia juga bertindak atas nama gereja maka dia lebih kuat lagi gambangnya kalau seorang begini contohnya saya berdoa deliverance saya tidak hanya semata-mata berdoa dari diri saya sendiri tapi diri saya yang seorang gembala umat beda dengan misalnya Pak Erik berdoa Pak Erik kan berdoa anda sendiri ini kira-kira begitu tapi sebenarnya semua kaum beriman bisa mendoakan doa deliverance maka tadi yang saya katakan dalam kelompok-kelompok karismati kadang-kadang beberapa yang mendoakan pada saat deliverance itu ya laikus kaum awam jadi itu boleh memang karena memang dibedakan dua deliverance dan eksorsisme gambarannya seperti ini kalau bedanya apa Romo ya mungkin ada yang bertanya sudah sekalian saya jawab bedanya saya menggunakan perbandingan deh eksorsisme itu seperti kalau kita sedang misa deliverance itu seperti kalau kita sedang doa pribadi menangkap perbandingannya seorang yang memimpin misa itu harus punya wewenang kan imam harus punya wewenang tidak bisa semua orang meskipun lebih ganteng saya dan Pak Erick lebih ganteng tapi Pak Erick gak bisa mau misa itu gak bisa karena anda gak punya kewenangan meskipun anda lebih cakep daripada saya tetapi ukurannya kan bukan cakepnya wewenangnya nah itu eksorsisme seperti misa harus ada otoritas nah deliverance itu seperti kalau kita sedang berdoa pribadi Pak Erick kalau berdoa pribadi butuh kewenangan gak Pak izin uskup gitu perlu gak gak perlu kan nah itu perbandingannya begitu ya ya begitu ya kira-kira begitu ya eksorsisme itu suatu tata cara resmi ada tata caranya yang melakukannya pun harus punya otoritas seperti misa itu ada tata cara resminya dan yang melakukannya harus ada otoritas tapi doa pribadi gak ada tata caranya maksud saya anda bebas mau berdoa seperti apa mau sambil duduk mau sambil berdiri mau sambil nungging mau sambil tidur terserah anda kalau doa pribadi itulah deliverance deliverance itu bagikan doa pribadi oke Romo bagaimana dengan tenung pada saat kita terkena tenung dan menjadi sakit apakah diri kita sendiri mampu mengusir tenung itu apakah ditolong oleh agama lain dalam perbuatan yang salah ya tenung kita mampu menghilangkannya sendiri asal dengan dua satu pertobatan jadi anda harus menerima sakramentobat lebih dulu lalu menghilangkan yang kedua menghilangkan semua yang mengkontaminasi tadi itu jadi disesali kuat sekali adalah sakramentobat jadi segala kuasa roh jahat ini apapun itu bentuknya tidak akan mungkin melawan kita orang katolik hanya saya katakan kita yang setia kalau anda tidak setia tadi itu gambaran tadi itu benteng anda itu sudah pecah tapi kalau benteng kita itu masih utuh saya katakan setiap pengikut kristus tak mungkin kena tenung kena santai apapun kalau anda kena itu karena benteng anda pecah pecahnya benteng anda itu karena apa dua hal opening perbuatan dosa yang anda lakukan atau kontaminasi klinik kontaminasi okultisme jadi bisa anda bukan pelakunya tapi istri anda pelakunya bisa anda bukan pelakunya suami anda pelakunya itu kontaminasi sehingga ikut terkena jadi itu yang membuat pecah bentengnya tetapi itu kita bisa tutup lagi bentengnya apakah ini gambaran ya benteng yang pecah bisa nutup lagi bisa dengan apa untuk nutup lagi ini perlindungan full dari sang itu sakramentobat sakramentobat membuat ini benteng kita akan utuh kembali kalau kita berdosa lagi ya kebuka lagi tobat lagi ya tutup lagi jadi sebenarnya bisa tetapi untuk kasus-kasus tertentu kadang-kadang berat anda membutuhkan seorang presbiter atau imam presbiter itu imam saya pakai bahasa aslinya karena bahasa ini tidak populer saya mau populerkan presbiter ya presbiter imam romo ini sama kadang-kadang memang perlu bantuan ya seperti orang sakit lah ada sakit yang kita hanya istirahat bisa sembuh tapi ada sakit yang kita membutuhkan tenaga medis nah tenaga medis rohani yaitu seorang presbiter romo ya imam gitu demikian romo oleh seorang psikiater saya pernah diajarin auto-hipnosis yang mana bisa merasakan gelombang bio-electromagnet di tangan katanya beliau belajar dari India apakah ini juga termasuk pseudoscience seperti yang tadi saya mau ajakan yes pseudoscience dan itu bisa dipakai pintu masuk kuasa jahat jadi seperti yang gitu-gitulah ya reiki prana yoga tapi bukan yoga yang olahraga loh ya bukan yoga yang olahraga kalau yoga yang hanya murni olahraga gak apa-apa karena itu hanya olah jasmani tapi yang cakra-cakra lalu nanti ada mantra-mantra tertentu sebenarnya pada titik itu ansih itu tidak ada masalah tetapi masalahnya adalah ketika itu dilakukan anda sedang dalam posisi siap menerima kuasa jahat apakah memahami ini maknanya ya jadi ketika anda melakukan itu semua cakra-cakra reiki apa tenaga-tenaga tadi itu hipno-hipno yang aneh-aneh itu anda ada dalam posisi terbuka untuk menerima kuasa jahat maka ada istilah mata ketiga dalam taraf-tara tertentu suatu kali nanti akan terbuka mata ketiga mata ketiga itu apa evil spirits jadi pseudoscience itu batasnya sangat tipis jadi termasuk orang modern karena bahasanya adalah bahasa-bahasa yang canggih dan ilmiah tipuannya disitu jadi orang yang pintar ini gak apa-apa ini ilmiah kok dan memang kalau diminta menjelaskan terlihat ilmiah padahal tidak ilmiah ini kan energi apa ini ada hukum energinya loh gini-gini gini-gini gini gitu karena begini sebenarnya ilmunya begini manusia itu makhluk jasmani yang terbatas sesuatu yang melampaui batas kejasmanian itu bukan manusiawi dari mana nah ini kuncinya memahami jadi kalau anda bisa manusia itu mengangkat gampangnya hanya 100 kilo gampangnya begitu tapi ketika anda mengucapkan mantra tertentu yang diklaim itu energi terus anda tiba-tiba bisa mengangkat pesawat dengan gampang itu tidak manusiawi itu bukan human itu kerja spiritual dan spiritual yang dimaksud pasti bukan malaikat karena malaikat tidak mungkin anda suruh untuk mengangkat pesawat malaikat tidak mungkin anda suruh untuk mengirimkan sesuatu yang bisa disuruh adalah setan namun setan disuruh rekeningnya ada jadi jasa apapun yang anda pakai besok ditagih ketika anda sakratul maut nah ini saya ingatkan baik-baik bahwa tipuannya begitu kayak gratis kayak menyenangkan manis tapi rekening tagih terakhir nah ini berbahaya semua yang kita berbuat ada rekeningnya tercatat rinci karena itu jual-beli jual-beli dari apa setan memberi fasilitas yang anda ingin dan setan menerima jiwa anda jadi jual-belinya nilai tukernya adalah jiwa kita mata uang jual-beli dengan setan adalah jiwa manusia karena setan ingin ambil jiwa kita maka dia kalau bahasa sundanya cumponin memenuhi kebutuhan anda apapun pengen kaya dipenuhin pengen sukses dipenuhin pengen sangit dipenuhin tapi nilai tukarnya adalah jiwa apalagi sudah menggunakan perjanjian darah nah ini sudah betul-betul menjual jiwa pada setan maka kalau anda pernah dengar menjual jiwa pada setan itu bener ada ada bahkan di jaman modern ini ada itu yang pertama kalau itu tadi yang okultisme masih jaman kuno sebenarnya tapi anehnya yang kuno itu terus berlanjut di jaman sekarang saya juga aneh ketika ini sudah maju sekali tapi itu orang masih ramalan saya juga aneh masih laku aja halal seperti itu silahkan selanjutnya Pak Anton ada pertanyaan di Youtube bisa dibacakan malam Pak Anton oke mungkin ya Pak Mul silahkan ya mungkin belum ada saya lanjut yang di zoom ya boleh silahkan Pak Romo Bayu bagaimana dengan salib Santo Benediktus dan doa Santo Benediktus yang juga dipakai untuk mengusir kuasa gelap ya itu memang juga tradisi katolik mengenal salib Benediktus dan ada rangkaian-rangkaian doanya itu memang ya itu juga dipakai selanjutnya Romo bagaimana mendeteksi setan yang sembunyi dalam tubuh seseorang mendeteksinya iya setan yang sembunyi dalam tubuh seseorang ini ceritanya apa karena setan itu punya tiga cara harus dibedakan cara yang mana pertama itu yang disebut cara godaan yang nomor dua cara operasi yang ketiga cara obsesi yang mana godaan penindasan atau kerasukan nanti diperjelas dulu karena ini beda-beda jadi setan itu kalau menyerang kita itu tiga cara saudara-saudari anda perlu tahu ini pertama adalah godaan itu tingkat paling ringan gambarannya begini kalau godaan itu setannya jauh dua meter jaga jarak dengan kita tapi kita dibisik-bisiki jadi setan versi corona kalau ini jadi ini tapi ini kiasan ya taraf pertama itu godaan itu kita alami hampir setiap hari setannya jaga jarak dua meter dari kita tapi kita dibisik-bisiki nah itu godaan opresi atau penindasan setannya sudah memainkan barang-barang tertentu di sekitar kita maka ada barang melayang ada apa ya digeser tempat tidurnya anda dipindah waktu tidur itu opresi nah setan mulai mendekat dengan kita dengan nyentuh kita yang ketiga itu yang namanya obsesi atau kerasukan setan masuk dalam tubuh kita nah tadi pertanyaannya yang mana selanjutnya yang lain dulu supaya nanti diklarifikasi oleh penanya oke Romo bagaimana dengan dengan seorang Romo yang sorry sorry maaf saya ulang ya Romo silahkan pertanyaannya bagaimana dengan Romo yang main energi apakah masih berkuasa deliverance tidak karena dia berarti malah berpaling pada kuasa jahat jadi kalau main reiki misalnya ya perana-perana mata ketiga energi ya Romo itu mungkin sedang dibutakan ya artinya dia mungkin sedang lupa mengenai konsep-konsep dasar supaya tidak masuk dalam kuasa gelap ya mungkin perlu diingatkan Romo itu lanjutnya Romo dari Andri Setiadi semasa pandemik saya memilih untuk tidak misah tetapi ibadat sabda bersama keluarga di rumah bagaimana cara mengenali kuasa jahat dalam hal ini yaitu dimana kami berarti sengaja dan sadar menjauhi menjauh dari komunikudus karena kami merasa belum siap untuk misah apa sebaiknya yang harus kami lakukan ya ini kan karena situasi ya jadi bukan karena kesengajaan ini karena situasi masih seperti ini maka tidak masalah dalam arti bukan karena keinginan Anda mau melanggar ini semua ya ini karena keadaan yang tidak memungkinkan tapi caranya gampang kalau nanti sudah pulih seperti sedia kalah dan Anda tetap tidak bisa nah itu sudah kena namanya godaan kuasa jahat ketika situasi mungkin dan Anda tidak melakukannya maka Anda sudah terkena godaan dan terjerat tapi ini kan semua bukan bukan kita mau gak misahkan gak begitu ceritanya tapi ini karena kita memang situasi ya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan demikian jadi jangan khawatir masih mengikuti pedat sabda itu masih lumayan ya karena mendengarkan firman Tuhan juga lalu meresapkan firman Tuhan juga gitu oke kita beralih dulu dengan yang Youtube mungkin sudah ada pertanyaan Pak Anton Pak Anton sepertinya masih belum belum tersambung ya belum tersambung oke yang disum bisa dilanjutkan yang disum kita lanjutkan Romo dari mana asal kejahatan sehingga malaikat melawan Allah dari mana asal kejahatan ya dari malaikat yang bersalah tadi itu malaikat yang melawan Allah nah itulah kejahatan kan sebenarnya kejahatan itu kan ada potensinya pilihan bebas itu punya potensi kejahatan ini filosofis karena Tuhan memberi ciptaannya pilihan bebas maka potensi kejahatan itu selalu ada tapi kejahatan itu bukan sesuatu yang diciptakan kejahatan itu sesuatu yang dinegasi ketika kita menegasi kehendak Allah itulah kejahatan namanya jadi kita tidak melakukan kejahatan sebenarnya tapi kita sedang melakukan perbuatan melawan kehendak Allah nah itulah kejahatan jadi berpikir filosofinya mesti begitu jadi kejahatan bukan tercipta kejahatan bukan diadakan tapi kejahatan konsekuensi ketika kita melawan kehendak Allah karena kehendak bebas itu punya potensi dua mengikuti kehendak Allah dan melawan kehendak Allah karena manusia itu kan punya kehendak bebas nah malaikat ketika diciptakan juga punya kehendak bebas kita ini punya kehendak bebas untuk setia kepada Allah atau tidak nah setia kepada Allah berarti kita ikut Allah tapi kalau kita melawan kehendak Allah itu yang disebut kejahatan jadi kejahatan itu sebenarnya negasi atas kehendak Allah begitu loh kalau pakai gambaran begini saya pakai gambaran lampu ini ya lampu ya lampu lampu ini nyala sehingga saya kelihatan ya meskipun saya hitam kan saya kelihatan nih lampu ini nyala iya ketika saya mematikan lampu itu apakah apakah kegelapan tercipta kegelapan tidak tercipta tapi terang yang dinegasi itulah kegelapan ketiadaan terang itulah kegelapan ketiadaan kasih kepada Allah itulah kejahatan nah ini memang agak filosofis kalau kurang filosofis mikirnya ya memang susah tapi sudah itu sudah saya lebih baik menjelaskan secara filosofis karena kalau terlalu bahasa Jepang saya kehilangan esensinya jadi kejahatan itu sebenarnya negasi atas kehendak Allah potensinya dimana di dalam kehendak bebas nah gitu oke lanjut Romo ini pertanyaan mengenai kemajuan medis seperti bayi tabung apakah merupakan salah satu kemajuan yang dibelokkan juga Romo yes bayi tabung juga termasuk kemajuan yang dibelokkan karena bayi tabung bertentangan dengan moral katolik jadi bayi tabung salah secara moral menurut gereja katolik apapun alasannya oke lanjut Romo apakah pengusiran roh jahat dimungkinkan via online mengingat masa pandemi sangat mungkin ya sangat mungkin karena doa itu kan menembus ruang dan waktu ya jadi sangat mungkin karena doa itu menembus ruang dan waktu kita tidak terikat jarak karena sebenarnya doa ini kan kita satu mau di Amerika mau di mana kan ketika doa kita arahkan untuk orang tertentu ya yang penting adalah iman yang kuat pada kuasa Kristus persoalannya itu ada disitu kita ini kalau melawan setan takut-takut berarti sudah hilang iman atau paling kurang imannya berkurang gitu lah saudara-saudari maka kalau melawan setan itu tidak usah takut apalagi setan yang serem-serem nah itu saya ulangi lagi perkara ini yang kelihatan serem apaan sih kayak gitu itu kan lucu-lucuan aja lah dianggap topengnya lucu bilang aja begitu paling kan kaget nah kecuali setan yang yang serem kalau untuk saya setan yang serem itu adalah setan yang diem-diem tiba-tiba anda bercerai nah itu setan karena dia gak kelihatan dia menyusupkan pengaruh-pengaruh godaan dan tiba-tiba orang yang sudah berjanji setia di depan altar Tuhan memutuskan berpisah contohnya salah satu contohnya tidak ada ngerinya kan disitu tapi tiba-tiba sudah tadi itu seks dan media contohnya jadi mulai dari revolusi seks lalu media karena media ini sekarang dipakai oleh setan untuk memisahkan keluarga anda mungkin merasa merasa gejala itu anda mungkin merasa gejala itu dan itu terekaman yang kuat sekali dari media bukan karena medianya salah tapi setan motong di tengah memanfaatkan kemajuan dari ipteg manusia perkembangan-perkembangan kehidupan dan peradaban manusia itu gitu selanjutnya Pak oke selanjutnya Romo mengenai kitab Henok kitab Henoks Romo yang latar belakang jatuhnya malekat pemberontak kenapa kitab Henok tidak dijadikan dasar pengajaran bagi gereja katolik kitab Henok karena bukan masuk dari Alkitab bukan masuk dalam Alkitab karena kitab Henok itu bagian dari kitab-kitab apokori jadi bukan 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 kitab yang termasuk dalam kanon suci gitu oke lanjut Romo kalau tadi mengenai pengusiran roh jahat via online sekarang mengenai sakramen tombat via online apakah dimungkinkan Romo kalau itu memang tidak mungkin ya nanti kalau via online apalagi via chat nanti malah di forward ke orang lain nanti harus bertatapan ya Romo kalau itu iya karena sakramen memang bertatapan kehadiran fisiknya menjadi penting tanda dan sarana soalnya ada tanda ada sarananya ada orangnya ada pelakunya iya Romo mertua saya sering bertanya ke peramal dan ramalan yang didapatkan begitu tepat dan benar terjadi dan mertua saya pernah meramalkan masa depan saya bagaimana saya melepaskan pikiran dari perkataan ramalan yang dilakukan oleh mertua saya tersebut Anda tidak perlu melepaskan karena kan Anda tidak melakukan ramalan kan itu bukan Anda yang melakukan jadi maksudnya tidak usah pelepasan dalam arti kan kalau Anda bukan pelaku memang hanya memang ya bisa terkontaminasi karena itu dekat karena itu mertua ya Anda sakramen tobat Anda berdoa doa santu Mika'er dan air suci air suci jangan lupa air suci orang katoli kehilangan air suci juga di rumahnya ini parah ini orang katolik sekarang ini kenapa Anda semua tidak pakai air suci dan di rumah tidak ada air suci siapa ngacung sekarang dari sekian ratus orang yang punya air suci di rumah tidak satu pun punya air suci ya Tuhan saya masih ada rumuh oh masih lumayan puji Tuhan ada satu air suci air suci air suci air suci ada dua lumayan air suci air suci air suci Anda selalu harus bawa ke rumah Anda percikan Anda buat tanda salib dengan itu Anda percikan di kamar di pintu di mana air suci air suci air suci dengan itu itu perlindungan oke lanjut apakah dalam dunia sebelum lanjut saya mau memberi komentar tentang air suci karena rupanya banyak yang punya punya nah pertanyaan saya Anda ini punya disimpan atau dipakai dipakai rumuh tadi saya mau memberi komentar mengenai air suci karena di dalam chat saya membaca saya punya saya punya air suci ini ya tapi kesan saya punya untuk disimpan atau dipacang jangan dipacang dipakai buat tanda salib untuk dipercikan nah gitu ya tapi kalau yang sudah sudah dipakai ya bagus jangan hanya punya punya dipergunakan gitu ya sekarang yang tadi Pak mohon maaf tadi saya panggung hari ini dulu oke lanjut pertanyaannya apakah dalam dunia kedokteran cloning oh ini cloning itu termasuk diperbolehkan jelas tidak diperbolehkan ya Romo ya ya secara moral moral bioetik itu tidak dalam katolik ya bahkan bayi tabung aja tidak kok ya Romo apakah orang yang meninggal dan diadili masuk teraka bisa menjadi setan ya tidak itu dua spesies yang berbeda setan itu kan malaikat kalau manusia ini kan manusia setan garis miring malaikat itu spesies yang sama jadi sebenarnya kalau malaikat berbuat dosa itu istrinya bukan menjadi setan karena tidak ada menjadi mereka tetap malaikat hanya kemudian melawan Allah gitu loh nah ini pengertiannya tolong dibetulkan dulu ya adang-adang orang mengatakan pemahamannya sudah agak benar tapi menjadi salah malaikat menjadi setan tidak menjadi jadi malaikat itu yang yang melawan Allah itu ya tetap malaikat hanya kemudian sifatnya perbuatannya arahnya 100% total melawan Allah nah malaikat yang seperti itu disebut malaikat jatuh bahasa sehari-harinya setan jadi setan itu apa malaikat yang nah yangnya jangan lupa setan sama dengan malaikat yang melawan Allah total itu malaikat yang jahat malaikat yang jatuh jadi itu spesies yang sama kalau setan dan malaikat tapi manusia itu spesies yang lain karena kalau setan garis miring malaikat itu sama ya roh murni roh murni mereka makhluk rohani roh murni spiritual 100% spiritual maka mereka tidak punya raga tidak punya badan ya malaikat itu gak punya kepala malaikat itu bahkan gak punya mata malaikat gak punya gigi apakah ompong ya gak ompong karena malaikat tidak punya raga tapi manusia itu makhluk yang roh dan raga maka tidak bisa begitu mati tidak bisa berubah menjadi malaikat dan juga tidak bisa berubah menjadi setan ada orang yang menggambarkan kalau orang baik nanti mati jadi malaikat ya tidak bisa atau ada orang yang menggambarkan kalau orang jahat nanti mati menjadi setan tidak bisa karena itu dua spesies yang berbeda seperti anda tidak mungkin menjadi kucing dan kucing tidak mungkin menjadi monyet itu spesies yang berbeda spesies yang lain sama sekali demikian Romo, mengenai revolusi seks dan media yang menurunkan moral manusia, sebagai anggota gereja, apa yang dapat kita lakukan? yang dapat kita lakukan? pertama Anda waspada terhadap serangan itu yang kedua Anda mempengaruhi keluarga Anda dan mengingatkan akan serangan yang luar biasa itu yang ketiga, Anda menyebarkan ide ini, bahwa ini semua ada tipuan setan dibalik itu tiga langkah, Anda mulai dari diri Anda sendiri contoh, saya saya kalau makan siang dengan Romo rekan saya, saya tidak pernah pegang HP karena kami mau bicara di situ itu contoh, keluarga Anda pegang HP tidak? pas makan bersama, itu contoh saja, itu contoh-contoh kecil, itu bukan berarti Anda dirasuki setan, enggak ya, tapi itu semua menggerogoti kita, gitu loh jadi dari pribadi dulu disebarkan pada keluarga, lalu ide ini kita perluas lagi ini kan, contoh ini saya bicara ini kan bagian dari saya memperluas kesadaran itu bahwa orang banyak bicara mengenai efek buruk media sudah banyak tapi berapa yang mengaitkan ini dengan serangan setan? belum ada saya mengaitkan keduanya justru karena saya lihat dibalik ini ada kuasa gelap bukan berarti medianya itu kuasa gelap ya, tapi bahwa itu dipelintir dimanipulasi, gitu ya sesuatu yang baik itu dipengaruhi sehingga menjadi buruk nah demikian tipu muslihatnya itu loh luar biasa setan ini kalau dalam hal tipu muslihat itu memang dasyat sekali enggak kita enggak kita ini terlalu parah untuk mengerti tipu muslihat setan karena canggih sekali canggih sekali selanjutnya oke Romo kalau kehendak bebas berpotensi menjauhkan manusia dan malaikat dari Allah kenapa Allah memberi kehendak bebas? kenapa Allah memberi kehendak nah kalau ini memang diwayo kan ya karena ingin mencintai manusia dan berharap manusia mencintainya untuk orang dapat mencintai itu perlu apa? kehendak bebas kehendak bebas iya kan Allah adalah kasih dia mencintai manusia dan manusia mengasih dia dan relasi cinta itu hanya mungkin kalau kehendak bebas apakah Allah bisa menciptakan manusia itu 100% taat bisa tapi apakah itu relasi cinta saya beri gambaran saya beri gambaran saya beri gambaran untuk memudahkan kita berpikir ini yang bicara Pak Anton atau Pak siapa? saya Mulyadi Pak Pak Mulyadi Anda punya istri Pak? punya Romo punya ya maaf ya ini tidak tidak menyinggung tapi ini hanya istri Anda kadang-kadang cerewet gak Pak? iya kadang-kadang menyebalkan gak? iya ibu Mulyadi ini suami Anda ngaku loh di depan orang banyak tapi kalau saya tanya cerewetnya istri Anda itu menyebalkan gak Pak? menyebalkan ya Pak ya? menyebalkan tapi nganggungin tapi kalau saya tanya kalau sekarang saya tanya Anda lebih memilih istri yang seperti itu atau istri yang robot di program apapun yang Anda mau dia nurut lebih senang mana? lebih senang yang pertama Romo lebih senang yang istri yang ini ya? iya sekarang kalau Anda bisa ngomong pada Tuhan Tuhan tolong disulap istri saya apapun yang saya mau dia lakukan pokoknya manut apapun yang saya mau kira-kira Anda mau gak istri yang seperti itu Pak? enggak Romo enggak ya nah itulah relasi cinta namanya Allah menginginkan relasi cinta dengan ciptaannya maka ya dibuat kehendak bebas karena hanya dengan kehendak bebas orang bisa mencintai resiprokal ya timbal balik ya itu keindahannya disitu maka tadi Pak Mulde mengatakan ngangenin nah betul jadi bu tetaplah cerewet pada suami Anda ibu-ibu itu ngomel aja terus sama suami-suami Nana itu yang bikin suami-suami kangen katanya maaf ya Pak ini hanya ilustrasi tadi iya Romo terus lanjut agak jauh ke bawah oke agak jauh nih Romo jauh rumahnya agak jauh ke bawah Romo mengapa ada setan melalui santet serta ilmu-ilmu setan lainnya dapat mencabut nyawa manusia apakah kematiannya bisa disebut bahwa itu adalah waktu Tuhan ya semua kematian waktu Tuhan semua kematian karena Tuhan mengizinkan orang itu mati kesulitannya dimana begini loh kalau saya tidak melihat ada sesuatu yang aneh kenapa ditanyakan persoalan ini itu maksudnya begini kalau orang begini kalau ada kalau mati karena disantet iya iya itu tidak ada masalah hanya cara matinya saja beda kan sekarang kalau ada orang dibunuh gitu ini kan sama sebenarnya statusnya hanya yang satu pembunuhan secara jasmania ditusuk pakai pedang yang satu pembunuhan menggunakan cara spiritual dikirim pakai santet paku ke dalam perut tapi bahwa pakunya yang membunuh itu kan sebenarnya artinya materi yang membunuh iya gak iya hanya metodenya yang berbeda sekarang kalau kalau pakai panah misalnya atau pakai pistol anda kan gak perlu memegang korbannya ditembak dari jarak jauh door orangnya mati yang membunuh apanya pistolnya atau apanya pistol pelurunya pelurunya jadi orang disantet itu yang membunuh bukan santetnya barang yang dikirimkan itu jadi sebenarnya kematiannya apa material juga gak ada bedanya ya kalau anda tahu mengenai ilmu persantetan maka ini gak ada soal sebenarnya hanya metode mengirimkannya berbeda yang satu jarak jauh yang satu jarak dekat yang satu menggunakan ilmu material ya tembak itu kan ini atau langsung dipegang ditonjok ditusuk yang satu menggunakan ilmu jarak jauh tapi pakunya itu kan sebenarnya santet itu kan mengirimkan barang-barang jasmani ke badan orang tapi menggunakan cara rohani jadi sebenarnya barang jasmani itu dikirimkan tapi metodenya rohani contoh membunuh pakai keris ya pakai keris ya kalau dekat kan tinggal cuk mati tapi ini karena orangnya jauh maka kerisnya dikirim pakai jin pakai setan kerisnya dikirim dimasukkan ke perut orang ketusuk keris sebenarnya semua semua kematian itu ya karena sebab-sebab fisik sebenarnya karena perutnya dibedah oleh paku perutnya dibedah oleh apa namanya keris dan segala macam jadi semua kematian karena badannya dihancurkan karena badannya dimatikan hanya memang metode metodenya beda-beda itu sebenarnya nah kalau ini dipahami maka kita tidak lagi bingung tentang mati karena santai tentang mati karena apa ya memang bisa mungkin saja itu seperti pembunuhan saja hanya cara membunuhnya yang membedakan kan itu cara membunuhnya saja pengiriman barangnya itu begitu ada pertanyaan lagi Romo apa bahasih boleh silahkan lanjut Anton ini Romo pertanyaannya gini Romo mau tanya tentang okultisme pada satu proyek yang sedang dijalankan tiba-tiba ada alat besar yang rusak setiap hari dibetulkan rusak lagi begitu terus sampai dengan dihadirkan katakanlah orang pintar gitu ya lalu apa namanya orang pintar itu ya melakukan ritual baru jalan lagi itu bagaimana Romo menjelaskannya ya memang bisa karena apa karena orang pintar itu menggunakan setan yang lebih gede pangkatnya daripada setan yang mengganggu jadi sebenarnya bahaya memanggil orang pintar adalah menggunakan setan yang lain untuk mengusir setan maka jangan pakai metode seperti itu demikian terima kasih Romo masih ada lagi Romo ya ini sampai jam berapa Romo ya kalau boleh tahu waktunya tampaknya sudah waktunya sudah waktunya mungkin satu lagi terpotongan lagi ya Romo ya terpotong tadi itu nah ini pertanyaan gini Romo Romo kalau kita kena pelet dari seseorang bagaimana bisa tahu dan bagaimana melepaskan pelet itu apakah dengan puasa kita bisa tahu mo mohon maaf saya mendengarnya terputus-putus tidak tidak lengkap saya mendengarnya jadi gini Romo bagaimana kita bisa tahu bahwa kita kena pelet dari seseorang bagaimana melepaskan pelet itu apakah dengan puasa kita bisa tahu dan bisa melepaskan bagaimana kita bisa tahu ya ketika ada gejala-gejala tidak wajar tidak sewajarnya itu kita bisa mengetahui itu lalu bagaimana bisa melepaskannya sakramentobat nomor satu sakramentobat dulu ya terus deliverance setelah itu dua dua itu ya tentu saja memang dengan keyakinan iman ya artinya semua itu tadi memang landasannya selalu iman ya sakramentobat itu memutuskan segala dosa sehingga kita dipersatukan kembali dengan Allah gampangnya tadi itu ditutup begini kalau sudah ditutup begini ya kita tinggal melakukan deliverance demikian oke karena waktu sudah 21.30 ya betul pak mul sebelumnya Romo jadi ada beberapa yang mengalami masalah mengenai santet apa nanti mungkin dari panitia meminta pertanyaan kepada Romo kontek untuk menghilangkan hal-hal seperti itu mungkin ada yang mereka bingung ada yang perlu bantuan untuk silahkan kontak saya tapi saya bukan eksorsis ya tapi kalau untuk pelayanan deliverance saya bisa menuntun Anda baik oke Pak Mul ada permintaan kalau doa penutup juga dengan Santo Michael Mikael kita doakan aja yang bahasa latin tadi ya waduh oh boleh Romo dibantu bahasa latin itu adalah seperti bahasa Indonesia kok mengucapkannya jadi tidak sulit A dibaca A I dibaca I jadi tidak sulit kita pelan-pelan saja mengucapkannya jadi kalau bahasa inggris kan beda antara yang ditulis dan yang baca tapi kalau latin gampang tidak sulit Bapak Ibu saya sudah unmute bisa unmute untuk berdoa bersama-sama jadi dibaca seperti bahasa Indonesia Bapak Ibu gampang kalau latin jadi E ya E, A ya A, O O jelas kalau latin santai Mikael Arkanggile kita berdoa supaya kita dibebaskan dari kuasa-kuasa gelap Ngomong yang mendoa kita akan nantikan suara yang lain karena akan berbalapan Kalau begitu di-mute semua saya berdoa yang lain mengikuti dari rumah ya Baik Promo unmute ya Baik semua bersama dengan saya tidak akan masuk ke sini karena sudah unmute tapi bersama-sama berdoa ya Mari kita berdoa mengikuti irama saya Marilah kita berdoa In nomine Patris et Vili et Spiritus Sancti Amen Sancte Mikael Arkanggile devendenos in prelio contra nequitsiam et insidias diaboli esto presidium imperat ili Deus suplices de prekamur tuque princeps militiae celestis satanam alios que spiritus malignos qui ad perdisiot nem animarum pervagantur in mundo divina virtute in invernum de trude Amen Benedicat te omnipotens Deus Pater et Vilius et Spiritus Sanctus Amen Terima kasih semua Amen Terima kasih.